Markas Besar Sekte, Lantai Atas Gedung Pusat Empat perwakilan Guangyu Sekte dan lima perwakilan Ice Fire Union tiba. Tidak hanya itu, Sekte Guangyu juga mengirimkan orang untuk memberitahu perwakilan sekte lain. Seluruh perwakilan dari 31 sekte hadir. Perwakilan sekte lain juga terbang. Karena ada keadaan darurat, mereka harus berkumpul untuk rapat. Namun ketika mereka sampai di lantai paling atas, mereka menyadari bahwa Sekte Guangyu dan Persatuan APS berdiri di sisi yang berlawanan. Apa yang sedang terjadi? Kepala Sekte Bumi, Huang Ding melihat ke kedua sisi dan segera berdiri. Kepala Sekte Liu, lihat wajah marahmu. Mari kita diskusikan ini dengan benar. Liu Ju memandang Huang Ding dan dengan lantang berkata, Kepala Sekte Huang, bukannya saya tidak ingin membicarakan hal ini dengan baik. Faksi kami mencoba yang terbaik untuk menghadapi ras yang menyerang. Namun siapa sangka seseorang dari pihak kita sendiri akan menikam kita dari belakang. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Liu Ju. Mereka saling memandang dengan bingung. Tapi tidak diragukan lagi, ini terkait dengan Ice Fire Union. Pada saat ini, Chen Kuang membuka mulutnya dan berkata, Karena kamu memanggil semua orang ke sini, maka berhentilah bertele-tele. Ungkapkan pendapatmu. Liu Ju memandang Chen Kuang. Meskipun keduanya adalah wakil ketua Sekte, Liu Ju jelas bukan lawan Chen Kuang. Dia hanya melirik Chen Kuang sebelum mengalihkan pandangannya ke Ice Fire Union. Itu Sekte Bunga Bulan. Liu Ju mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah orang-orang dari Sekte Bunga Bulan dan berseru, Pada dini hari, Sekte Bunga Bulan benar-benar berani menyerang orang-orangku. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang dari Sekte Guang Yukami sangat kuat, kita akan dibunuh oleh mereka. Saat dia mengatakan itu, semua perwakilan gemetar saat mereka melihat ke arah Sekte Bunga Bulan. Kita harus tahu bahwa setelah Sekte membentuk aliansi, semua Sekte sepakat untuk melepaskan semua dendam mereka. Mereka tidak diperbolehkan berkelahi satu sama lain. Semuanya akan menunggu sampai masalah binatang buas eksotik terselesaikan. Jika mereka ditusuk dari belakang oleh rakyatnya sendiri, maka tidak ada cara bagi mereka untuk berperang. Empat perwakilan lainnya dari Ice Fire Union juga melihat ke arah perwakilan Flower Moon Sek. Itu adalah salah satu dari dua wakil kepala Sekte Bunga Bulan Sekte, Lipian Sing. Harus dikatakan bahwa dua wakil master Sekte dari Sekte Bunga Bulan, Lipian Sing dan Liran, keduanya sangat tampan. Lipian Sing bahkan lebih seperti Tuan Muda yang rendah hati. Namun, menghadapi kritik Liu Ju, Lipian Sing langsung mengerutkan kening. Jangan mengutarakan omong kosong, Lipian Sing segera menegur, kami sepenuhnya fokus menghadapi musuh kami, di mana kami bisa punya waktu untuk bertarung denganmu. Kata yang bagus, Liu Ju dengan dingin mendengus. Setelah menatap Lipian Sing dengan dingin, dia berbalik untuk melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, Pada dini hari, total sepuluh tetua dari Sekte Bunga Bulan melancarkan serangan mendadak ke salah satu kam garis depan Sekte Guang Yukami. Titik, mereka hampir menimbulkan korban serius pada kita. Kata-kata bukanlah bukti, di mana buktinya, Lipian Sing segera menyala Liu Ju dan bertanya dengan keras. Bukti. Liu Ju tersenyum dingin dan berkata, enam dari sepuluh tetua Anda telah meninggal, dan empat sisanya ada di tangan kami. Apakah Anda ingin kami membawa mereka untuk diinterogasi? Benar, Liu Ju berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selanjutnya, pemimpinnya bernama Li Qingyue. Dia adalah salah satu tetua intimu. Jangan bilang padaku bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Li Qingyue. Segera, lima anggota persatuan es dan api mengerutkan kening. Memang benar masalah Li Qingyue belum terselesaikan, namun suami dan anak Li Qingyue masih berada di tangan Sekte Guang Yuk. Setelah Sekte membentuk aliansi, semua dendam harus dikesampingkan. Bahkan masalah ini harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Mungkinkah otak Li Qingyue sedang kacau dan dia membawa orang untuk mencari masalah dengan Sekte Guang Yuk? Bagaimana otak Li Qingyue bisa begitu kacau? Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Suara Liu Ju begitu keras hingga melukai telinga semua orang. Dia menatap ke arah lima anggota persatuan es dan api dan berteriak, mereka berempat sudah berada di bawah kendali kita. Jika ada orang di sini yang menganggap saya berbohong, Anda dapat menginterogasi mereka berempat secara terpisah untuk melihat apakah saya berbohong. Berbohong Melihat ekspresi marah Liu Ju, karena dia berani membicarakan masalah ini secara terbuka, pada dasarnya dia tidak akan berbohong. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kebanyakan dari mereka tahu tentang masalah Li Qingyue, tapi bagaimanapun juga, tindakan Sekte Bulan Bunga tidak dapat diterima saat ini. Huang Ding menoleh untuk melihat Li Pian Xing dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Sekte Guru Li, bukannya saya ingin mengkritik Anda, tapi ini adalah kesalahan Sekte Bulan Bunga Anda. Tidak peduli apapun, semua orang di permukaan telah menyetujuinya. Jika semua orang bergerak dalam kegelapan, bukankah akan berantakan? Master Sekte Huang, Li Pian Xing mengerutkan kening dan segera berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Saya yakin guru Sekte juga tidak mengetahuinya. Saya pasti akan menyelidiki situasinya dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Penjelasan, bagaimana Anda menjelaskannya? Liu Ju berteriak dengan keras, meskipun para tetua Sekte Guang Yu saya tidak mati, ada beberapa orang yang terluka parah. Selain itu, ada banyak guru surgawi yang bergegas datang dari seluruh benua. Mereka datang untuk melawan binatang aneh itu. Siapa sangka mereka akan mati di tangan manusia? Bagaimana dengan kehidupan mereka? Katakan padaku, penjelasan apa yang akan kamu berikan? Li Pian Xing mengatupkan giginya. Empat perwakilan kam lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Bagaimanapun, semua orang berada di kam yang sama. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Li Pian Xing bingung karena dia terlibat dalam situasi tersebut. Yang lain bisa melihatnya dengan lebih jelas. Sebelum masalah ini diselidiki, kami tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Yangmu berbicara. Dia memandang Liu Ju dan berkata dengan serius, masalah ini mencurigakan. Setelah kami menyelidikinya, kami secara alami akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Pada saat itu, jika semua orang tidak puas, Anda dapat mengungkitnya. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Selidiki apa? Kebenaran ada di depan kita. Apa yang perlu diselidiki? Liu Ju segera melihat ke arah Yangmu. Di matanya, Yangmu hanyalah guru surgawi tingkat delapan yang baru saja menerobos. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Sikapnya jelas menjadi buruk. Dia berteriak dengan marah, saya pikir aliansi APS kalian tidak bisa melakukan ini. Kalian semua adalah serigala dari suku yang sama. Saat mengatakan itu, mata Yangmu menjadi dingin. Dia berkata, mana buktinya? Liu Ju terkejut. Dia berteriak, bukti apa? Bukti keterlibatan Ice Fire Alliance dalam masalah ini. Yangmu berkata dengan dingin, jika Anda tidak dapat memberikan bukti, Anda menabur perselisihan dan dengan jahat menghancurkan aliansi. Mata semua orang menegang. Mereka melihat satu-satunya guru surgawi tingkat delapan yang hadir. Label ini membuat Liu Ju sangat tidak nyaman. Yang terpenting, ini terjadi di depan mata semua orang. Semua orang melihat keseluruhan proses dengan jelas. Omong kosong, Liu Ju berteriak lebih marah lagi, ini hanya tebakan. Dan itu tebakan saya yang masuk akal. Di mana tempat ini? Kamu berani menebak-nebak di sini. Yangmu berkata dengan dingin, kalau begitu, tebakan saya adalah Sekte Guangyu dengan paksa menangkap orang-orang kami. Mereka tidak hanya membunuh kami, mereka juga menjebak kami. Saya ingin Anda segera mengembalikan mereka. Anda, Liu Ju menunjuk ke arah Yangmu lagi. Dia sangat marah sampai wajahnya memerah. Namun, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Aura di sekitar tubuhnya berfluktuasi, seolah dia akan menyerang kapan saja. Selain Yangmu, empat perwakilan aliansi segera melangkah maju. Mereka melepaskan auranya ke arah Liu Ju pada saat yang sama untuk mencegah aura Liu Ju melukai Yangmu. Segera, kedua belah pihak terhunus belati. Melihat kedua faksi tersebut, sebagian besar orang yang hadir mengerutkan kening. Jika kedua faksi bertarung saat ini, itu bukanlah hal yang baik untuk aliansi dan perang. Huang Ding terbatuk dua kali dan segera sampai ke tengah kedua sisi. Dia menasihati, semuanya, jangan terlalu gelisah. Tenang dulu. Berdebat tidak akan menyelesaikan masalah. Kebuntuan bukanlah solusi. Mengapa tidak semua orang mengambil langkah mundur? Saat dia berbicara, Huang Ding melihat kelima orang dari Ice Fire Alliance. Akhirnya, dia memandang Lipan Xing dan berkata, pemimpin Sekte Li, kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Cepat berikan penjelasan kepada semua orang. Bagaimana dengan ini? Situasi perang saat ini sangat mendesak. Semua orang sangat sibuk. Hal ini tidak dapat menghabiskan terlalu banyak energi setiap orang. Bagaimana kalau tiga hari? Setelah itu, Huang Ding melihat ke arah Liu Ju dan berkata, pemimpin Sekte Liu, tidak perlu merasa cemas. Jika saatnya tiba, kamu pasti harus membawa orang untuk menghadapi mereka. Jika penjelasan dan bukti Sekte Hua Yue tidak dapat meyakinkan semua orang, kami pasti akan membantu Sekte Guang Yu dan Guru Surga yang dikorbankan untuk mendapatkan penjelasan yang adil. Saat dia berbicara, Huang Ding melihat kedua vaksi dan berkata, apa pendapat Anda tentang saran saya? Tiga hari. Liu Ju berkata dengan dingin, sebagai pemimpin Sekte, apakah Anda memerlukan tiga hari untuk menyelidiki masalah sekecil ini? Dua hari. Aku akan memberimu waktu paling lama dua hari. Mendengar itu, Huang Ding memandang Lipan Xing. Lipan Xing mengerutkan kening dan melihat empat orang lainnya untuk meminta pendapat mereka. Mereka berempat mengangguk sedikit. Lipan Xing menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Baiklah, saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang dua hari kemudian. Dua ribu tiga ratus enam puluh dua. Setelah meninggalkan lantai atas gedung, lima perwakilan persatuan es dan api segera mengirimkan orang untuk memberitahu markas mereka. Di kota es dan api, Liu Yi mengerutkan kening setelah mendengarkan laporan bawahannya. Dia meletakkan pekerjaan itu di tangannya. Ini bukanlah masalah kecil di matanya. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia segera berangkat ke Sekte Bunga Bulan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sekte Bulan Bunga. Formasi teleportasi hijau muncul. Sesosok anggun keluar dari sana. Itu adalah Liu Yi. Dia langsung muncul di tengah markas. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya. Dia langsung pergi ke kantor Litang dan menemukannya. Litang juga baru saja mendengar laporan itu. Wajahnya juga serius. Tepat ketika dia memerintahkan penatua inti Li Yin untuk menyelidiki masalah ini secepat mungkin, Liu Yi muncul di luar pintu. Tuan Persatuan Liu, Litang berdiri dan menyapanya. Silakan masuk. Li Yin pergi untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Litang dan Liu Yi duduk di kursi di samping. Keduanya bukanlah orang yang sopan. Mereka tidak perlu menuangkan teh untuk satu sama lain. Litang langsung berkata, sepertinya ketua Persatuan Liu juga mendapat kabar itu. Iya, Liu Yi berkata dengan suara rendah. Saya di sini untuk mendiskusikan masalah ini dengan Master Sekte Li. Kita bisa menemukan solusi bersama. Litang mengangguk. Dia secara alami mempercayai Liu Yi. Dia berkata dengan serius, sebelum Sekte-Sekte itu bergandengan tangan, saya khawatir Li Qingyue akan melakukan sesuatu yang bodoh. Saya bahkan berbicara dengannya tentang hal ini. Sekte dan Sekte Guangyu tidak akan menyerang para Sandera dengan mudah. Jadi, para Sandera harusnya aman. Saat itu, dia dibujuk oleh saya. Dia berjanji tidak akan menimbulkan masalah dalam waktu singkat. Sepertinya dia tidak berbohong. Mata Liu Yi terfokus. Dia berkata, jika itu masalahnya, maka Li Qingyue mungkin terstimulasi oleh sesuatu. Misalnya, dia mungkin disihir oleh seseorang. Dia mungkin pernah mendengar rumor atau mendapatkan informasi. Benar, menurutku juga begitu. Litang berkata, Li Qingyue telah bekerja di garis depan. Baik itu persiapan sebelum perang atau tanggapannya akhir-akhir ini, dia baik-baik saja. Dia seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Hal yang paling mencurigakan adalah target Li Qingyue adalah Kam Sekte Guangyu. Liu Yi berkata, jika dia ingin menyelamatkan orang, dia seharusnya menyerang markas besar Sekte Guangyu. Jika saya tidak salah, seseorang mungkin telah membocorkan berita kepadanya, mengatakan bahwa para Sandera telah dipindahkan ke garis depan. Baru kemudian mungkinkah dia bertindak? Benar, itu sebabnya kita perlu mengumpulkan bukti secepatnya, kata Litang. Mendengar ini, alis Liu Yi semakin menegang. Dia menundukkan kepalanya dan merenung selama dua tarikan napas sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memandang Litang dan berkata, jangankan dua hari, meskipun tujuh hari, mustahil untuk menyelidiki masalah ini. Keuntungan terbesar dari rumor adalah tidak meninggalkan bukti apapun. Li Qingyue akan diyakinkan hanya dengan beberapa kata, dan apapun yang kami katakan, dia dapat membantahnya. Lagipula, tidak ada bukti. Liu Yi berhenti sejenak dan berkata dengan serius, daripada mengejar kebenaran, saya menyarankan agar kita memikirkan bagaimana menangani masalah ini dan kemungkinan akibatnya. Mendengar perkataan Liu Yi, ekspresi Litang menjadi lebih serius. Memang itulah yang terjadi. Tidak peduli apapun, hanya orang-orang dari Sekte Hua Yue yang bisa memberikan bukti. Itu sepenuhnya sepihak. Tidak perlu membicarakan tentang mencari orang-orang dari Sekte Guangyu untuk bersaksi bagi mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, Sekte Guangyu punya ribuan cara untuk membantahnya. Kata-kata adalah bukti terlemah, tapi serangan Li Qing Yue di garis depan adalah kebenarannya. Disinilah letak masalahnya. Saya khawatir kita pasti dirugikan. Ini hanya masalah seberapa besar kerugiannya. Suara Liu Yi setenang mungkin, tidak memberikan tekanan apapun pada Litang saat dia berkata, hasil pertama adalah hidup untuk hidup, dan kita harus membayar sejumlah kompensasi. Alis Litang semakin menegang. Li Qing Yue adalah cucu majikannya, dan satu-satunya garis keturunannya. Majikannya telah mempercayakannya padanya sebelum kematiannya, jadi dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Hasil kedua adalah membayar lebih banyak kompensasi sebagai ganti nyawa keempat sandera, kata Liu Yi, tetapi harga ini mungkin sangat tinggi, sangat tinggi sehingga kami mungkin tidak dapat menerimanya. Litang menarik nafas dalam-dalam dan memandang Liu Yi, apakah ada kemungkinan lain? Tidak, kata Liu Yi, saya belum memikirkannya. Mata indah Litang sangat serius. Sepertinya mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Kecuali mereka menyerah dalam perang dan bertempur dengan Sekte Guangyu, tidak ada jalan lain. Kepala Sekte Li, tidak perlu terlalu cemas. Liu Yi berkata, masalahnya sekarang adalah harga pertukarannya. Sekte Guangyu akan membayar harga ini, tapi kita juga bisa. Kita tidak perlu memberikan apapun yang mereka inginkan. Jika kita bisa memberi mereka sesuatu, maka mereka akan menang. Jika kita tidak bisa menolaknya, kita mungkin bisa meminimalkan kerugian kita. Litang jelas terkejut dan bertanya, misalnya, misalnya, barang-barang yang tidak kita perlukan, atau harta karun khusus. Liu Yi berkata, ada banyak hal. Saya akan memberi tahu tiga klan lainnya dan melihat apakah mereka memiliki hal seperti itu. Litang menarik napas dalam-dalam. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini cukup rendah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia menganggup dan berkata, baiklah, kami akan memeriksa apakah ada hal seperti itu dalam dua hari ke depan. Tidak peduli apa, Sekte Bunga Bulan kami telah mengecewakan vaksi dan menyebabkan masalah bagi vaksi. Master Sekte Li, Anda tidak perlu mengatakan itu. Liu Yi tersenyum dan berkata, jika ini tentang menimbulkan masalah, tidak ada yang bisa mengalahkan Ice Fire Union kita. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, alam misterius Yin Yang, wilayah sumber daya Sekte Ilahi Yin Yang. Saat itu tengah hari, tetapi alam misterius Yin yang masih dipenuhi cahaya kacau. Tidak mungkin untuk mengetahui waktunya. Pada saat ini, Luan akhirnya mendaki gunung keempat dan sampai di lembah. Lelah. Bersandar di pohon raksasa, Luan sangat lelah. Dia duduk di tanah dan beristirahat, terengah-engah. Masih banyak lagi luka di tubuhnya, tetapi luka itu sembuh dengan cepat dibawa perawatan teknik kembali ke surga. Membuka tangki air, Luan meminum seteguk besar air, lalu mengambil buah dan mulai makan. Tidak ada buah-buahan di gunung keempat, juga tidak ada pohon yang dapat terhubung dengan dunia luar. Asumsi Luan bahwa akan ada air dan makanan di setiap dua gunung benar-benar terbalik. Tidak ada pola frekuensi kemunculan air dan makanan di sini. Untungnya, dia sudah mengambil banyak buah sebelumnya. Tetapi bahkan buah-buahan lainnya hanya dapat menopangnya untuk dua gunung lagi. Hingga saat ini, dia yakin sedang bergerak ke arah timur. Tapi di saat yang sama, dia sangat penasaran. Alam misterius Yin yang ini berbentuk persegi. Apa yang akan terjadi jika dia pergi ke utara atau selatan? Meskipun Luan penasaran, dia tidak ingin melakukan itu karena dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, Luan membawa tangki air di punggungnya dan bergerak maju lagi. Lingkungan lembah ini sangat berbeda dengan lembah sebelumnya. Lembah sebelumnya penuh dengan pepohonan, namun di depannya ada ruang yang sangat terbuka. Tidak ada tanaman di tanah kecuali beberapa rumput liar. Bahkan sebagian besar bebatuannya tersingkap. Aneh. Mata Luan terfokus. Mungkin ada sesuatu yang aneh di depannya. Dia melompat dan dengan hati-hati mendarat di atas batu besar. Setelah menunggu beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan terus bergerak maju. Gemerisik. Gemerincing. Gemerincing. Kecepatan Luan tidak cepat. Bahkan agak lambat. Dia berusaha memastikan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya kapan saja. Namun setelah dia bergerak maju sekitar 300 meter, dia tidak menemukan apapun. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Seluruh lembah itu panjangnya sekitar 800 meter. Luan terus bergerak maju. Setelah 200 meter lagi, dia mencapai area tengah lembah. Mata Luan terus-menerus mengamati sekelilingnya. Dia sangat berhati-hati ketika tiba di sini, dan bahkan memperlambat kecepatannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa memahaminya. Dia melihat bebatuan di sekitarnya dan hutan di luar lembah. Matanya penuh keraguan. Dari mana datangnya perasaan aneh ini? Gemerincing. Luan melompat dan terus bergerak maju. Segera, dia mencapai area pusat 800 meter. Gemerincing. Saat Luan menginjak batu di tengah, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Suara keras meledak seperti guntur. Semua bebatuan di lembah itu terhempas dalam sekejap. Mereka segera terbang ke udara. Hal yang sama juga terjadi pada bebatuan di bawah kaki Luan. Luan, yang tidak siap, terlempar ke udara bersama bebatuan. 2363. Ledakan. Ledakan yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Bahkan Luan tidak menyangka tanahnya akan meledak. Dia segera kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya terlempar ke udara bersama bebatuan. Uh! Memuntahkan setegup darah, Luan terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Batuan di sekelilingnya terlempar lebih tinggi darinya. Namun, meski menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tidak menunda sama sekali saat dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Pengamatannya menunjukkan bahwa bebatuan yang menjadi pusat ledakan merupakan yang paling rendah. Semakin jauh dia berada, semakin tinggi kekuatan ledakannya. Itu sangat tinggi sehingga menghalangi pemandangan pegunungan di sekitarnya. Luan seperti katak di dasar sumur. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali langit di atas kepalanya. Tak hanya itu, bebatuan yang terlempar ke udara tiba-tiba berhenti saat mencapai titik tertinggi. Setelah setengah nafas, mereka tiba-tiba bergerak dan mulai berputar cepat dengan Luan sebagai pusatnya. Kemunculan adegan ini langsung mengejutkan Luan. Batuan bisa melayang di udara dan berputar dengan cepat, tapi Luan tidak bisa melakukan itu. Saat tubuhnya terbang hingga ketinggian 60 kaki, dia langsung terjatuh. Namun bebatuan di bawah kakinya masih berputar. Meskipun putarannya tidak secepat area luar, putarannya masih cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Luan. Kejatuhan Luan seperti jatuh ke dalam teknik surga dengan kekuatan yang mencekik. Luan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera menggunakan deep ice untuk menutupi dirinya. Dia masih bisa melihat lintasan bebatuan di bawah dengan jelas, yang berarti itu adalah serangan dari guru surgawi tingkat 1. Deep ice seharusnya bisa memblokirnya. Memang itulah yang terjadi. Namun, masalahnya adalah meskipun Luan dapat menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih berada 60 kaki di atas tanah setelah ledakan. Belum lagi bebatuan di tanah kini semakin rendah. Deep ice miliknya tidak bisa menyentuh tanah dan tidak bisa menstabilkan tubuhnya sama sekali. Ini berarti, dia akan terjebak di deep ice dan terus diserang. Bahkan jika dia bisa menahan serangan tersebut, dampak dari serangan yang terus-menerus sudah cukup untuk membuatnya menderita. Bang! 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 Suara tabrakan terdengar tanpa henti, dan Luan dipukul lebih dari 20 kali. Karena terjebak di deep ice, dia tidak mampu menjaga keseimbangannya. Seluruh dunianya terbalik, dan tubuhnya terus melayang di udara saat dia dipukul di sana-sini. Seolah-olah dia adalah bola karet yang terus-menerus dilempar keluar. Apa yang harus dilakukan? Luan mengerutkan alisnya. Bukan ide yang baik untuk terjebak di sini selamanya. Cepat atau lambat, dia akan terluka para akibat dampaknya. Namun, begitu dia meninggalkan deep ice, bebatuan keras di sini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Belum lagi bebatuan di sekitarnya yang begitu kencang hingga buram dan membentuk dinding. Itulah masalah sebenarnya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa ditangani oleh guru surgawi tingkat 1? Menurut pendapat Luan, meskipun dia menggunakan alam dewa iblis, dia mungkin tidak bisa melihat bebatuan di luar, apalagi melawannya. Apa yang harus dia lakukan? Sudut mulut Luan terus mengeluarkan darah, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lautan kesadarannya berpikir sekuat tenaga, memikirkan segala kemungkinan. Tetapi setelah situasi ini berlanjut selama 10 nafas, setelah tubuhnya dipukul hampir seribu kali, semuanya tiba-tiba berhenti. Itu benar. Semuanya berhenti. Semua bebatuan yang berputar di langit sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dalam sekejap, dan mereka menghantam tanah hanya dengan sedikit kelembaman. Gemuruh. Suara keras terdengar lagi dari tanah. Ini adalah suara semua batu yang menghantam tanah. Dalam waktu kurang dari empat nafas, semuanya kembali sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bang. Deep Eyes juga jatuh ke tanah. Luan segera membuka esnya, dan di saat yang sama, memuntahkan darah yang terkumpul di mulutnya. Batuk, batuk, batuk. Luan terbatuk-batuk beberapa kali, mengeluarkan darah yang tersangkut di tenggorokannya. Baru saat itulah dia merasakan nafasnya lancar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia segera bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Semuanya benar-benar telah berhenti, tapi dia tidak tahu apakah itu akan terjadi lagi. Luan gugup. Dia tidak tahu apakah dia harus terus bergerak maju. Jika hal seperti ini terjadi lagi saat dia bergerak maju, maka dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan putaran bebatuan di sekitarnya. Pada saat itu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Tidak ada pohon abadi di sini, jadi tidak ada cara untuk menghubungi orang di luar untuk menyelamatkannya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia pergi atau tidak? Luan mengerutkan kening dan merenung selama dua saat. Tanpa ragu, dia segera bersiap untuk melangkah maju. Namun, saat dia hendak mengambil langkah maju, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berhenti tiba-tiba seolah-olah dia akan jatuh. Luan melihat sekeliling dengan kaget. Pada saat ini, dia akhirnya tahu dari mana perasaan aneh sebelumnya berasal. Pegunungan. Keempat gunung di sekitar lembah ini persis sama di sisi yang menghadap ke lembah. Saat Luan sedang berjalan, dia menggunakan bebatuan di tanah untuk menentukan arah. Sekarang, bebatuan di tanah telah berubah total. Ketika dia berada di udara, dia telah dipukul berkali-kali, dan dia tidak tahu berapa kali dia mengubah arah secara horizontal. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Luan menarik napas dalam-dalam. Tampaknya lembah ini sama sekali tidak berusaha membunuhnya. Itu mencoba memaksanya kehilangan arah. Dengan cara ini, akan sangat mudah baginya untuk tersesat. Empat sisi. Empat gunung yang tampak persis sama. Ke arah mana dia harus pergi. Hanya satu sisi yang mengarah ke timur sebenarnya. Ada peluang satu dari empat. Jika dia memilih arah yang salah, dia bisa kembali ke tempat asalnya, atau pergi ke utara atau selatan. Lebih buruk lagi, jika dia memilih arah yang salah dan pergi ke barat, bahkan jika Luan ingin terus maju, dia tetap harus melewati lembah ini dan kehilangan arahnya. Luan berdiri di tempatnya dan menarik napas dalam-dalam, memikirkan kemungkinan dengan sekuat tenaga. Karena ada kesulitan seperti itu, berarti pasti ada cara untuk mengatasinya. Hanya saja dia belum menemukannya. Mungkin dia terlalu berpengalaman. Setidaknya sepengetahuannya, mustahil bagi siapapun untuk mempertahankan arah setelah tabrakan tadi. Bahkan jika dia meninggalkan bekas untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, seperti menancapkan bendera di tanah atau di udara, itu pasti akan dihancurkan oleh bebatuan yang kacau balau. Apakah ada sesuatu yang tidak berubah? Ruang angkasa Sangat sulit bagi Luan untuk menggunakan kekuatan ruang sekarang, apalagi menandai ruang yang kuat seperti alam mendalam yinyang. Jika tanah, gunung, dan luar angkasa tidak bisa dijadikan penanda, apalagi yang ada di sana. Lautan kesadaran Luan dengan cepat merenung. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia langsung melihat ke langit. Pembentukan Pembentukan alam mendalam yinyang Ia berdiri di lembah, dia benar-benar bisa melihat area formasi yang luas. Dia telah mengamati sekeliling saat dia bergerak maju. Bahkan cahaya yang mengalir dari penghalang formasi di langit adalah sasarannya. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya sepenuhnya, dia benar-benar yakin bahwa cahaya yang mengalir dari formasi di atas tidak banyak berubah, yang berarti tidak terpengaruh oleh bebatuan di tanah. Sebuah formasi di dalam formasi, itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung dikendalikan oleh alam mendalam yinyang. Luan memejamkan mata, berusaha keras mengingat adegan terakhir ketika dia melihat formasi di atasnya. Setelah tiga nafas, Luan membuka matanya lagi dan melihat formasi di atasnya. Matanya menjadi dingin, dan kakinya mulai bergerak dan berputar. Hanya dengan satu langkah, Luan berbelok ke sisi kanan gunung. Meskipun dia tidak bisa mengingat aliran cahaya di langit, dia setidaknya ingat arah umumnya. Kalaupun ada penyimpangan, itu tidak akan besar. Hanya ada empat gunung di sekitarnya, yang bisa dikatakan telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Gunung yang paling dekat dengan arah yang dia nilai pastilah arah yang dia tuju. Luan tidak akan pernah meragukan penilaiannya sendiri. Luan segera membawa tangki air dan dengan cepat bergerak maju. Benar saja, bebatuan di bawah kakinya tidak meledak, memungkinkan Luan berlari dari pusat ke kaki gunung dalam satu tarikan nafas. Bang! Luan melompat dan berdiri kokoh di tepi hutan, meninggalkan lembah sepenuhnya. Sejujurnya, dia merasa lega. Dia tidak bisa tidak khawatir jika batu-batu itu akan meledak lagi. Dia telah sepenuhnya melewati lembah keempat, dan sekarang berdiri di kaki gunung kelima. Luan tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Sebaliknya, dia mengambil buah dan mulai makan. Tidak banyak buah yang tersisa, jadi dia harus mencari makanan di dalam dua gunung tersebut. Luan sedikit mengernyit. Dia benar-benar lupa waktu di sini, dan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Meskipun dia berkultivasi di sini, Luan terus memikirkan keluarganya dan aliansi. Naga dapat melancarkan serangan skala besar kapan saja, dan ras-ras teratas di lautan juga dapat menyerang benua itu kapan saja. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan keluarganya di aliansi, terutama ketika si cantik yang masih berada di garis depan, dan dia ada di sini untuk berlatih. Pelatihan adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Karena dia akan berlatih, dia harus menjadi orang pertama yang meninggalkan tempat ini. 2364. Delapan Benua Kuno, Kota Es dan Api Liu Yi telah mengirim orang untuk memberitahu tiga sekutu lainnya tentang idenya, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun yang disukai Sekte Guangyu tetapi dia tidak membutuhkannya. Yan Tianxing, Su Chen dan Yan Xi juga setuju untuk mengirim orang untuk mencarinya, tetapi kemungkinannya terlalu rendah. Sekte Guangyu jelas mengincar Sekte Bunga Bulan, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan langkah ini demi keuntungan biasa. Liu Yi sedang duduk di kantornya, tangannya di atas meja, mengerutkan kening saat dia memikirkan apakah ada cara lain. Logikanya, meskipun Sekte Guangyu menyebarkan informasi tersebut, Li Qingyue tidak punya hak untuk pergi ke garis depan Sekte Guangyu dan membunuh begitu banyak orang. Jika ini terjadi di Persatuan Es dan Api, kemungkinan besar Liu Yi akan menyerah dan membiarkan Sekte Guangyu menanganinya. Masalah ini tidak masuk akal dari awal sampai akhir, tetapi Li Qingyue harus diselamatkan, ini adalah masalah terbesar. Dari Fajar hingga Senja, Liu Yi telah memikirkan masalah ini, dia juga telah mengatur agar lembaga ting-tangnya memikirkannya, tetapi masih belum ada solusi. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, sepertinya dia akan terjatuh kali ini. Jatuh sekali saja adalah hal yang baik, itu akan menjadi peringatan bagi semua orang di KAM, memberi tahu mereka akibat dari melakukan kesalahan. Saat ini, Kong Yan tiba-tiba masuk, mereka semua adalah keluarga, tentu saja tidak perlu mengetuk. Dia segera berjalan di depan Liu Yi, melihat Liu Yi sedang berpikir keras, dia merasa sedikit sakit hati, tetapi dia masih segera berkata, saudari Yi, binatang aneh itu menyerang lagi malam ini. N, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya, bertanya, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tidak, sama seperti sebelumnya, kata Kong Yan. Liu Yi mengangguk sedikit, asalkan sama seperti sebelumnya, dengan saudari yang di garis depan, tidak akan ada masalah. Ada satu hal lagi, ini berita dari Life and Date Union, kata Kong Yan cepat. Kong Yan terus berbicara dengan cepat, ada semakin banyak naga yang memasuki wilayah laut paling selatan, dan ini telah menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan di antara ras-ras teratas. Awalnya, mereka akan bergabung dan bertarung, tetapi tiba-tiba, banyak ras yang benar-benar bekerja sama dengan naga. Sepertinya mereka membantu mereka mencari tulang naga. Setelah mendengar berita ini, alis Liu Yi berkerut semakin erat. Situasi ini memang sangat mengejutkan, namun tidak lebih dari sekedar kepentingan. Tampaknya para naga telah menawarkan banyak syarat yang tidak bisa ditolak oleh ras teratas. Para naga tidak bodoh, mereka ingin mendapatkan tulang naga, tetapi mereka tidak ingin ras mereka sendiri menderita banyak korban. Menurut Pangeran Qi, para naga masih mampu mempertahankan konsensus dalam hal eksternal. Ini mungkin ada hubungannya dengan harga diri para naga. Mereka bisa saling membunuh, tapi orang luar sama sekali tidak bisa menindas para naga. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah serius saat dia berkata, yang paling penting sekarang adalah mencari tahu kesepakatan seperti apa yang telah dicapai naga dengan ras-ras top ini. Teman, aku khawatir naga pada akhirnya akan menyatukan wilayah laut paling selatan dan membentuk aliansi. Itu akan berdampak buruk bagi daratan. Kita harus menghentikannya apapun yang terjadi. Saat ini, klan Hachiko sedang sibuk. Hanya saja mereka belum punya waktu untuk menangani masalah tersebut. Jika mereka memasuki daratan sekarang, mereka hanya akan mendekati kematian. Saat dia berbicara, Liu Yi menatap Kong Yan dan berkata, sampaikan kata-kataku kepada sekutu aliansi hidup dan mati. Kong Yan terkejut, tapi dia tentu saja tidak akan mempertanyakan keputusan Liu Yi. Dia segera menganggup dan berkata, oke. Setelah melihat Kong Yan pergi, Liu Yi sekali lagi berpikir keras. Tidak peduli apa, bahkan jika Li Qingyue memang menyebabkan masalah dan melanggar aturan, pada dasarnya Sekte Guangyu menikam pisau dari belakang. Liu Yi tidak pernah menyimpan ilusi apapun tentang musuhnya. Namun, Sekte Guangyu telah melakukan hal seperti itu hanya beberapa hari setelah perang dimulai. Itu lebih buruk dari yang dibayangkan Liu Yi. Karena Sekte Guangyu mulai bertindak kotor, maka dia tidak perlu bersembunyi. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di pintu. Itu tidak lain adalah Yue Rong yang baru-baru ini tinggal di kota es dan api. Pakaian Yue Rong rapi dan rapi. Dia selalu menatap Luan ketika dia berada di kota. Namun, di depan para wanita klan Lu, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Kunjungannya yang tiba-tiba di tengah malam bahkan menyebabkan wajah Liu Yi menjadi sedikit merah. Suster Rong, Liu Yi berdiri dan berkata, Lihatlah betapa khawatirnya kamu. Bagaimanapun, ini adalah sebuah kantor. Yue Rong tidak bertindak terlalu intim. Dia berjalan ke meja Liu Yi dan bertanya dengan malas, ada apa? Biarkan saudari membantumu menyelesaikannya. Liu Yi tersenyum pahit dan sedikit menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia berpikir untuk meminta aliansi hidup dan mati atau bahkan Yue Rong untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak pantas. Dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan kerugiannya saat ini. Saya bisa menyelesaikannya sendiri, Liu Yi berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Pamer, Yue Rong memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, ini cukup menggoda. Wajah Liu Yi menjadi semakin merah. Meskipun Yue Rong masih berperilaku baik dalam hal kontak fisik, kata-katanya selalu sulit diatur. Liu Yi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, mata Yue Rong tiba-tiba menjadi dingin. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah dingin. Kemalasan dan pesonanya segera hilang. Ini membuat Liu Yi sangat ketakutan. Yue Rong segera berbalik untuk melihat ke luar pintu. Liu Yi berada di gedung yang sangat tinggi. Dia bahkan bisa melihat seluruh kota dengan jelas. Apa yang salah? Liu Yi segera bangkit dan bertanya, apa yang terjadi? Mata Yue Rong sedikit menyipit ketika dia berkata, Guru surgawi tingkat 9 ada di sini. Dan dia tidak lemah. Mendengar ini, tubuh Liu Yi bergetar hebat. Dia mengepalkan tangannya. Kemunculan tiba-tiba dari guru surgawi tingkat 9 membuatnya panik. Dia segera berkata, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu sekutu saya. Tidak dibutuhkan. Yue Rong berkata dengan serius, aura pihak lain sangat stabil. Sepertinya dia tidak berada di sini untuk menimbulkan masalah. Jika saya tidak bisa menghadapinya, percuma orang lain datang. Setelah itu, Yue Rong menoleh ke arah Liu Yi dan berkata, Tunggu aku di sini. Aku akan keluar dan menemuinya. Liu Yi tercengang. Saat dia hendak menghentikan Yue Rong, sosok Yue Rong menghilang seketika. Dengan kekuatan Liu Yi, mustahil baginya untuk menghentikan Yue Rong. Sosok Yue Rong langsung muncul di bawah deretan kota es dan api. Luan telah memberitahunya cara membuka susunannya, jadi dia langsung membuka celah dan terbang keluar tanpa rasa takut. Tingginya hampir 100 ribu kaki di udara. Yue Rong benar-benar terampil dan berani. Dia tidak takut menutup jarak dengan pihak lain. Dia dengan cepat menutup jarak hingga 3 ribu kaki. Untuk guru surgawi tingkat 9, jarak seperti itu mustahil untuk dihindari. Namun, Yue Rong masih menutup jarak. Dia hanya berhenti ketika dia berada seribu kaki dari pihak lain. Dengan awan di bawah kaki mereka dan bulan terang di atas kepala mereka, mereka berdua tampak berdiri di bulan besar yang terang dan saling memandang. Mata Yue Rong yang menggoda sedikit menyipit. Dilihat dari sosok dan aura pihak lain, itu pasti seorang wanita. Wanita itu memiliki sosok yang anggun. Dia mengenakan gaun hijau muda. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya sangat lurus. Di bawah angin lembut di udara, temperamennya sangat anggun. Namun, pihak lain mengenakan topi cadar, sehingga orang tidak dapat melihat wajah di balik cadar. Persepsi Yue Rong terhalang sejauh 150 kaki. Ini berarti aura pihak lain menempati separuh ruangan. Sebelum mengetahui apakah pihak lain adalah teman atau musuh, Yue Rong tidak ingin terlihat terlalu kuat, jadi dia tidak mendekat. Kamu tidak lemah. Yue Rong memandang ke pihak lain dan berkata, apa yang membawamu ke sini? Saya sedang mencari seseorang. Pihak lain tidak menahan diri dan berkata dengan murah hati. Terlebih lagi, ada perasaan halus dan dingin dalam suaranya. Itu memberi orang perasaan bahwa dia dekat, namun sejauh ini dia tidak bisa disentuh. Siapa yang kamu cari? Yue Rong bertanya lagi. Luan, jawab pihak lain lagi. Yue Rong mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Luan ini benar-benar tidak terduga. Kupikir dia hanya punya teman wanita yang kuat sepertiku. Aku tidak menyangka dia begitu tertutup. Mendengar ini, pihak lain sedikit mengernyit. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata dengan suara halus, saya juga tidak menyangka bahwa ahli seperti Anda akan muncul di sisinya. Dia sangat pandai menghadapi wanita. Bahkan aku pun tidak bisa lepas darinya. Kamu harus berhati-hati, Yue Rong mengungkapkan senyuman menawan. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata, Momo-mong-mong, aku belum menanyakan namamu. Mendengar ini, pihak lain berkata dengan suara jauh, jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Yue Rong tertegun, tapi tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan santai seolah dia sedang berkompromi, baiklah kalau begitu. Bolehkah aku tahu namamu? Cahaya bulan menyinari tubuh pihak lain, seolah bisa memancarkan cahaya yang lebih terang. Dia menghela nafas ringan, seolah sudah lama tidak menyebut namanya. Lalu, dia berkata dengan lembut. Kamu bisa memanggilku, Lonemun. 2365. Bulan kesepian. Yue Rong berhenti dan segera mengingat apa yang dia dengar dari klan lu. Pembentukan aliansi APS sebenarnya didasarkan pada aliansi Lonemun, dan pemimpin aliansi Lonemun disebut aliansi Master Lonemun. Mungkinkah orang ini adalah master aliansi Lonemun? Kemalasan di mata Yue Rong berkurang, dan dia menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, menduduki wilayah orang lain bukanlah hal yang baik. Dia berkata, Jadi kali ini, kamu di sini untuk membalas dendam. Aku bilang aku di sini untuk menemui Luan. Tidak ada tujuan lain. Wanita di kejauhan melihat ke arah Yue Rong dan berkata, Karena kamu bisa muncul dari barisan di bawah, kamu seharusnya berasal dari Ice Fire Alliance. Mengapa kamu tidak membantuku memberitahunya? Mata Yue Rong menyipit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tunggu di sini sebentar. Dengan itu, sosok Yue Rong menghilang di atas awan, meninggalkan wanita itu berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Menembus awan, Yue Rong dengan cepat kembali ke barisan dan muncul di depan Liu Yi. Kemunculan tiba-tiba itu mengejutkan Liu Yi, tetapi dia dengan cepat bertanya, Apa yang terjadi? Siapa ini? Dia menyebut dirinya Lonemun, kata Yue Rong. Tubuh halus Liu Yi bergetar. Sejak meninggalkan Meteor Trail City, dia hanya mendengar satu orang bernama, Lonemun, dan itu adalah Alliance Master Lonemun. Jika kedatangan aliansi Master Lonemun berbahaya, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi aliansi APS saat ini. Apakah dia mengatakan apa yang ingin dia lakukan? Liu Yi dengan cepat bertanya. Dia bilang dia ingin bertemu Luan. Yue Rong melihat suasana hati Liu Yi yang gugup dan menghiburnya. Jangan khawatir. Menurutku dia di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Kemungkinan besar telah terjadi sesuatu. Itu hanya aliansi Laut Dalam. Itu tidak cukup untuk membuat Guru Surgawi tingkat 9 marah. Mendengar kata-kata Yue Rong, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam. Suasana gugupnya sedikit meredah, tapi itu saja. Matanya masih serius. Setelah berpikir cepat, dia berkata, Aku akan pergi bersamamu menemuinya. Oke, Yue Rong berkata, Tapi mungkin ada tekanan untukmu di langit. Hati-hati. Oke. Segera, Yue Rong dan Liu Yi meninggalkan pavilion, membuka formasi susunan, dan terbang langsung ke langit. Bagaimanapun, Liu Yi adalah Guru Surgawi tingkat 8. Dia akan menarik perhatian banyak orang di luar pavilion. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ketua aliansi. Suara mendesing. Tubuh Liu Yi sudah bereaksi terhadap ketinggian ketika mereka mencapai ketinggian 80 ribu kaki. Ini membuatnya semakin khawatir terhadap Lonemun. Kita harus tahu bahwa Guru Surgawi tingkat 9 dalam sebuah sekte sama sekali berbeda dari Guru Surgawi tingkat 9 di luar. Bagaimanapun juga, Guru Surgawi dalam sebuah sekte mempunyai aturan dan batasan, namun Guru Surgawi di luar tidak akan keberatan begitu mereka bergerak. Ini adalah bagian yang benar-benar menyusahkan. Bang. Setelah menembus awan, Yue Rong dan Liu Yi keduanya mencapai ketinggian 100 ribu kaki. Dengan bantuan Yue Rong, ketinggian ini tidak terlalu mempengaruhi Liu Yi. Kali ini, Liu Yi juga berhasil melihat wanita bertopi bertirai yang jaraknya seribu kaki. Meneguk. Liu Yi mencoba yang terbaik untuk bersantai dan tidak membiarkan dirinya dimusuhi. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Saya Liu Yi, ketua aliansi dari aliansi S dan Api. Saya juga istri Luan. Salam, Senior Lonemun. Mata wanita di bawah topi bertirai menatap Liu Yi dan bertanya, Di mana Luan? Senior, Luan tidak ada di kota saat ini. Dia sedang berlatih di luar. Liu Yi berkata dengan tenang, Saya bertanya-tanya mengapa Senior mencarinya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya dulu? Saya akan menyampaikan pesan itu ketika dia kembali. Wanita di kejauhan tidak berbicara, Tapi tidak ada aura marah. Dia tampak lebih tenggelam dalam pikirannya. Melihat ini, Liu Yi berpikir sejenak dan memandang Yue Rong. Setelah transmisi persepsi ilahi, Liu Yi memandang wanita di kejauhan dan berkata lagi, Senior, jika Anda tidak keberatan, Mengapa Anda tidak memasuki kota untuk mengobrol? Saya tidak punya niat buruk. Dan tentang Lonemun Alliance, Saya harap Anda dapat menawarkan tes sebagai permintaan maaf. Wanita di kejauhan memandang Liu Yi dan berkata setelah tiga tarikan napas, Oke. Yue Rong dan Liu Yi sama-sama terkejut. Tampaknya Lonemun ini sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya dia berani memasuki kota es dan api secara langsung. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan awan Dan menuju kota es dan api di pegunungan di bawah. Mereka melewati formasi susunan Dan langsung menuju ke ruang tamu besar di pavilion tuan kota. Selalu ada pelayan perempuan di sini. Ketika dia melihat ketua aliansi dan para tamu tiba, Dia segera membungkuk. Liu Yi memerintahkan, Sajikan teh terbaik. Ya, pelayan itu membungkuk dan bersiap untuk pergi. Senior, silakan duduk. Liu Yi mengangkat tangannya dan berkata, Dia dan Yue Rong duduk. Tempat ini sangat besar dan terdapat banyak kursi. Namun, ketiganya duduk di sisi yang sama. Liu Yi duduk di tengah. Segera, teh disajikan. Liu Yi berinisiatif mengambilnya. Dia memandang ke pihak lain dan berkata, Kami ceroboh terhadap aliansi Lonemun. Tolong jangan tersinggung. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Lonemun mengangkat tangannya, Menunjukkan bahwa Liu Yi tidak perlu minum teh. Dia berkata, Aliansi Lonemun baru saja saya dirikan untuk mencari harta karun. Itu saja. Meskipun kepribadian pihak lain sangat dingin Dan membuat orang merasa bahwa dia sangat jauh, Setidaknya sikapnya adalah dia tidak di sini untuk mengkritik mereka. Ini membuat Liu Yi merasa lega. Senior, apakah kamu di sini kali ini untuk, Liu Yi berkata, Sebelah spil air surgawi. Itu benar. Lonemun tidak menghindari topik tersebut dan berkata, Saat itu, saya meminta Suyunyan untuk mengurus Luan untuk ini. Saya ingin tahu bagaimana persiapannya. Senior, kami sangat berterima kasih atas perhatian Anda saat itu. Liu Yi tersenyum dan berkata, Kami telah mencari bahan untuk sebelah spil dewa air. Sekarang, kami telah menemukan inti laut tujuh warna, Batu fondasi bulat, dan batu biru ungu gunung tenang. Delapan bahan, kami belum tahu dan belum menemukannya. Mendengar jawaban Liu Yi, Mata Lonemun dibalik rudung tidak kecewa. Sebaliknya, mereka menyala. Faktanya, dia sendiri telah menemukan lima bahan, Dan tidak ada satupun yang sama dengan yang ditemukan oleh Luan. Dengan kata lain, bahannya hanya tersisa tiga. Bagaimanapun, sudah ada harapan untuk mengumpulkan mereka semua. Kalau begitu, aku akan kembali lagi setelah beberapa saat. Lonemun bersiap untuk bangun dan berkata, Saya harap Anda sudah menemukan semuanya saat itu. Melihat Lonemun hendak bangun, Mata Liu Yi menyipit dan dia langsung berkata, Senior Lonemun, masih banyak hal yang belum kita ketahui. Mendengar ini, Lonemun berhenti dan tidak berdiri. Dia memandang Liu Yi dan bertanya, Ada apa? Senior, kenapa kamu meminta Luan membuat pil ini? Mata Liu Yi serius. Dia tidak menghindari topik tersebut dan bertanya langsung, Pada saat itu, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 6. Saya khawatir dia tidak memiliki kemampuan Untuk membuatkan pil untuk Anda, bukan? Lonemun memandang Liu Yi dan kemudian Yue Rong. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Dia memiliki roda takdir terhebat di tubuhnya. Aku tidak bisa membiarkan klan Hachiko membuatkan pil untukku, Jadi aku memintanya melakukannya untukku. Apakah itu sulit untuk dipahami? Memang. Jantung Liu Yi berdetak kencang. Ketika Luan bergabung dengan Lonemun Alliance, Dia sudah ditemukan. Itu sebabnya dia mengirim Su Yunyan untuk menjaga Luan. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menarik napas ringan dan bertanya, Sejujurnya, sejak saya mengetahui hal ini, Saya telah menanyakan informasi tentang Anda, Senior Lonemun. Tetapi meskipun saya bertanya kepada semua orang, Saya bisa bertanya, Bahkan orang-orang di sekte itu tidak tahu siapa kamu. Jadi, aku ingin tahu siapa kamu. Mendengar kata-kata Liu Yi, Hati Yue Rong menegang. Sangat mendadak dan tidak sopan menanyakan seseorang Yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Liu Yi secara alami mengetahui hal ini, Tetapi dia masih bertanya. Jika dia tidak bertanya, Dia tidak akan merasa nyaman. Semuanya memiliki pro dan kontra. Jika dia menyinggung seseorang yang memiliki dendam terhadap Lonemun Karena sebelah spil air ilahi, Bukankah aliansi APS akan mendapat masalah lagi? Lonemun memandang Liu Yi, Tapi tidak menjawab. Mereka saling memandang selama tiga tarikan napas penuh. Ruangan besar itu sunyi. Ketiga wanita itu tidak panik. Yue Rong sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Liu Yi memiliki pemikiran yang kuat sejak dia masih muda. Sedangkan untuk Lonemun, Kedua wanita itu masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, Namun auranya masih sangat dingin. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Kedua wanita itu masih bisa melihat garis samar wajah aliansi Master Lonemun Di balik topi kerudung pada jarak yang begitu dekat. Kedua wanita itu sangat yakin bahwa Wajah di balik topi cadar pasti sangat mempesona dan cantik. Setelah beberapa napas penuh, Lonemun akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Ketika kamu telah mengumpulkan semua sebelas pil dewa air, Atau ketika luan muncul saat aku datang lagi, Aku akan memberitahumu tentang masalahku. Mendengar kata-kata Lonemun, Liu Yi menarik napas ringan. Pihak lain tidak menolak untuk menjawab. Padahal, itu berarti dia bersedia jujur. Aliansi laut dalam tidak ada artinya di mataku. Itu hanya sesuatu yang aku gunakan untuk mencari material. Lonemun berkata dengan acuh tak acuh, Jangan khawatir. Jika Anda membantu saya mengumpulkan bahan untuk memurnikan pil, Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Liu Yi tercengang. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tubuhnya bergetar. Senior kesepian, mata Liu Yi menyipit. Dia berkata, Saya memang berada dalam sedikit masalah sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu. 2366. Yue Rong tercengang saat mendengar kata-kata Liu Yi. Liu Yi ini sungguh berani. Menghadapi guru surgawi tingkat 9 yang baru saja diatemui, Yang bahkan tidak menunjukkan keramahan, Dia berani mengajukan permintaan seperti itu. Liu Yi jauh lebih berani daripada kemampuannya. Sejujurnya, bahkan Yue Rong sendiri tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, kenyataan membuktikan bahwa penilaian Liu Yi terhadap orang lain sangat akurat. Lonemun merenung sejenak dan berkata, Ada apa? Liu Yi sangat gembira. Dia segera memberitahunya tentang perseteruan antara kampnya dan sekte Guangyu, Serta situasi saat ini. Lonemun secara alami adalah orang yang sangat cerdas. Dia mengerti setelah mendengar penjelasan Liu Yi. Kamu ingin aku membantumu menyelamatkan orang? Lonemun bertanya dengan ringan. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyimpannya. Liu Yi berkata, Tujuanku adalah memastikan mereka kembali hidup-hidup sambil meminimalkan kerugianku. Aku tidak akan membiarkan sekte Guangyu mempermasalahkan masalah ini. Lonemun berpikir keras. Liu Yi tidak mengatakan apapun lagi. Bahkan jika Lonemun menolaknya, Dia tidak akan mengeluh. Bagaimanapun, Mereka berada di tangan sebuah sekte. Su Kuming ada di markas besar. Akan sangat sulit untuk menyelamatkan mereka. Namun, Lonemun sedikit mengangguk. Dia memandang Liu Yi dan berkata, Sebelum fajar, Saya akan mengirim orang ke sekte bunga bulan. Begitu dia mengatakan itu, Liu Yi tersentak. Bahkan mata Yue Rong menjadi dingin saat dia menatap Lonemun. Nada yang sombong. Di antara 31 sekte saat ini, Hanya seseorang seperti Wang Yang Cheng yang berani mengatakan bahwa Dia dapat memaksa sekte untuk melakukan sesuatu. Dan master aliansi Lonemun ini sepertinya tidak membual sama sekali. Meskin adanya dingin, Namun sangat tegas. Itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Yue Rong tersentak. Dia memandang Lonemun dan tersenyum menggoda. Dia berkata, Saya semakin penasaran dengan Anda. Jika Anda tidak keberatan, Bisakah Anda melepas topi cadar Anda dan biarkan saya melihat wajah Anda? Lonemun memandang Yue Rong tetapi tidak bergerak. Saya tidak bermaksud tidak sopan. Yue Rong tersenyum dan berkata, Kedua nama kita memiliki kata, Yue, di dalamnya. Bukankah menurutmu itu takdir? Begitu Yue Rong selesai berbicara, Aura Lonemun menjadi sangat dingin. Itu sangat dingin bahkan Liu Yi bisa merasakannya dengan jelas. Seolah-olah dia sedang berdiri di depan istana es. Saya Lonemun, Kata pemimpin aliansi Lonemun dengan tenang. Aku tidak ditakdirkan untuk bersama siapapun. Dengan itu, Master aliansi Lonemun bangkit dan menghilang dari pavilion dalam sekejap. Dia pergi melalui formasi susunan di atas. Yue Rong dan Liu Yi keduanya datang ke platform di luar pavilion dan melihat ke arah menghilangnya pemimpin aliansi Lonemun. Tak perlu dikatakan lagi, kedatangan Lik Master Lonemun sungguh di luar imajinasi. Tidak ada yang mengira dia akan muncul saat ini. Terlebih lagi, Lik Master Lonemun tidak mengatakan apapun tentang perang antara manusia dan binatang. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Luan, atau lebih tepatnya, roda takdir terhebat di tubuh Luan. Namun, bagi orang luar, roda takdir Luan hanyalah es. Mungkinkah, sebelah spil air ilahi membutuhkan es dalam untuk dimurnikan? Liu Yi masih belum bisa memahaminya. Namun, dia lebih khawatir apakah Lik Master Lonemun akan mendapat masalah. Dia pergi ke Sekte Guangyu sendirian untuk menyelamatkan seseorang. Jika sesuatu terjadi, bukankah dia akan melibatkannya? Terlebih lagi, jika dia menyerburuk keadaan. Bahkan Liu Yi sendiri tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat. Saudari Rong, Liu Yi memandang Yue Rong dan bertanya, apakah menurutmu dengan kemampuannya? Dia bisa menyelamatkan seseorang? Aku tidak tahu. Yue Rong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kemampuan Su keming rata-rata. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia tidak akan menjadi tandingannya. Namun, jika dia menghadapi dua Master Surgawi tingkat sembilan pada saat yang sama, akan sulit mengatakannya. Hati Liu Yi menegang, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan berharap tidak ada kabar buruk saat fajar. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Sekte Guangyu. Sekte Guangyu terletak di dataran. Itu sangat luas ke segala arah. Di luar markas, ada banyak bangunan. Semuanya adalah tempat menanam racun. Namun, tidak diperbolehkan menanam racun di markas untuk menghindari masalah. Jika racun itu tidak membunuh siapapun, itu akan mempengaruhi sekte tersebut. Malam ini, tidak ada awan di langit di atas markas besar Sekte Guangyu. Bintang-bintang ada di mana-mana dan itu sangat indah. Roda es itu tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya terang dan dingin. Bahkan di tengah malam, tanah masih terang-benderang. Di markas besar, Su Keming sedang berbicara dengan wakil ketua sekte lainnya, Song He, tentang bagaimana menangani persatuan api es. Sekarang bahkan Li Qingyue ada di tangan mereka, mereka memiliki nilai tawar yang jauh lebih besar. Li Tang adalah orang yang sangat setia. Dia pasti tidak akan tega membiarkan guru mati. Song He berkata dengan dingin, kita tidak hanya harus membuat mereka membayar sejumlah besar uang, yang lebih penting, kita harus menggunakan harga yang tidak mampu mereka bayar untuk menciptakan perselisihan internal. Su Keming menganggup dan berkata, sekarang, ada banyak sekte yang ingin memiliki hubungan baik dengan Ice Fire Union. Bahkan Moche dari sekte pemakan surga tampaknya mendukung Luan. Namun, semakin mereka mendukung Luan, semakin berbahaya baginya. Bukan hanya kami, sekte seribu cahaya dan sekte api Ye mungkin lebih cemas daripada kami. Bahkan jika kita mengajukan kondisi yang berlebihan lusa, kedua sekte ini pasti akan berbicara mewakili kita. Akankah mereka, Song He mengerutkan kening dan berkata, kami baru saja selesai bertarung dengan Ye Fire Sek belum lama ini. Jangan khawatir. Di mata Juenian, nyawa Luan lebih penting daripada nyawa kita, kata Su Keming, Sudahkah kamu menyiapkan racun yang aku minta kamu persiapkan? Jangan khawatir, saya sudah menanamnya, kata Song He. Su Keming mengangguk. Dia sangat mempercayai pekerjaan Song He. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia berkata dengan dingin, jika saatnya tiba, meskipun aku harus mengembalikannya, aku akan membuat mereka memohon padaku. Ketika Song He mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, Saudara Su, kamu juga mengejar Litang saat itu. Su Keming juga tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, Nyonya cantik, aku bukan satu-satunya yang mengejarnya di masa lalu. Kali ini, yang terbaik adalah memaksa Litang untuk datang kepadaku secara pribadi. Song He tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mengucapkan selamat sebelumnya, Master Sekte. Hahaha, Su Keming tertawa, seolah kekesalannya yang sebelumnya telah hilang bersama tawanya. Namun, ledakan. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar. Bahkan tanah bergetar hebat, seolah-olah retak. Ledakan mengerikan itu menghentikan tawa mereka. Seketika tubuh mereka menegang, orang harus tahu bahwa ini adalah tempat yang dimodifikasi. Untuk menimbulkan keributan seperti itu, itu pasti merupakan pekerjaan guru surgawi tingkat sembilan. Liu Ju berada di markas besar aliansi. Mereka adalah satu-satunya guru surgawi tingkat sembilan di Sekte Guangyu. Itu pasti orang luar. Bang. Bang. Keduanya langsung menghilang dari rumah dan bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Ketika keduanya terbang ke ketinggian 60 ribu kaki di udara, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sebuah bangunan sekitar 20 ribu kaki dari markas telah hancur total. Asap tebal mengepul dari sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Su Kuming dan Song He bergetar hebat. Segera, mata mereka menjadi dingin. Mereka terbang ke udara lagi dan mencapai ketinggian 10 ribu kaki. Mereka melihat sesosok tubuh terbang dari jarak 10 ribu kaki. Kecepatannya tidak cepat atau lambat, tapi tidak diragukan lagi itu adalah kecepatan guru surgawi tingkat sembilan. Suara mendesing. Sosok itu berhenti pada jarak 10 ribu kaki dari keduanya. Jarak ini membuat Su Kuming dan Song He tegang. Tanpa ragu, pihak lain sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat mereka berdua harus berhati-hati. Pihak lain mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda dan topi kerudung. Rambut panjangnya muncul dari balik topi kerudung dan berkibar tertiup angin. Jelas sekali itu adalah seorang wanita. Siapa kamu? Su Kuming menarik napas dalam-dalam. Menekan amarahnya, dia mengertakan gigi dan berkata, mengapa kamu menyerang Sekte Guangyuku? Siapa saya tidak penting. Suara wanita di kejauhan itu terdengar halus dan dingin. Dia berkata, saya ingin Sekte Guangyu segera membebaskan sandera dari Sekte Huayue. Begitu dia mengatakan itu, Su Kuming dan Song He mengerutkan kening. Song He berkata dengan marah, jadi kamu adalah penolong yang ditemukan oleh Sekte Huayue. Selama perang, kamu berani mengundang guru surgawi tingkat 9 untuk menyebabkan perselisihan internal. Apakah kamu tidak takut menjadi musuh publik semua Sekte? Saya bukan dari Sekte, saya juga tidak takut dengan Sekte tersebut. Suara wanita itu terdengar dari jarak 10 ribu kaki. Seolah-olah dia menyatu dengan cahaya bulan yang dingin. Dia berkata, orang yang mengundangku ke sini bukanlah Sekte Huayue. Itu adalah orang lain. Siapa? Su Kuming segera berteriak. Namun pihak lain tidak menjawab. Dia hanya berkata dengan dingin, aku berkata, lepaskan para sandera. Mata Su Kuming langsung berubah dingin. Saat itu, dia menjalani kehidupan yang sulit selangkah demi selangkah, semua demi dua kata, Kuming, dalam namanya. Sekarang dia telah menjadi pemimpin Sekte, kecuali delapan klan kuno, tidak ada yang bisa mengancamnya. Dia bahkan tidak takut pada Sekte Api Karma, apalagi seorang wanita. Su Kuming menarik nafas dalam-dalam dan meraung dengan marah, sangat sombong. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. 2367 Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Di tengah malam, arah teleportasi tiba-tiba muncul di gedung Ice Fire Alliance. Kelima perwakilan dan lainnya sedang mendiskusikan sesuatu di ruangan itu. Mereka semua berpaling untuk melihatnya. Dua sosok keluar dari situ. Mereka adalah Liu Yi dan Yue Rong. Sama seperti terakhir kali di pertemuan Sekte, Yue Rong mengenakan topi kerudung. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya, tapi auranya tidak bisa diubah. Empat guru surgawi tingkat sembilan segera mengenalinya dan berdiri. Kaki, kenapa kamu ada di sini? Yangmu segera berjalan ke arah Liu Yi dan bertanya dengan gembira. Liu Yi tersenyum dan berkata, kalian lanjutkan pertemuannya. Saya hanya mengajaknya jalan-jalan. Perwakilan dari empat Sekte terkejut. Yan Yue berkata, tapi dia bukan anggota Sekte. Jika dia muncul di sini, Sekte lain akan memperhatikan. Aku tahu. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya hanya berjalan-jalan. Saya akan segera pergi. Dengan itu, Liu Yi dan Yue Rong meninggalkan gedung dan terbang keluar. Aura unik Yue Rong segera menarik banyak master surgawi tingkat sembilan di dalam gedung. Mereka semua memandang Yue Rong. Segera, bahkan Chen Kuang dari Sekte Yin yang ilahi terbang keluar dari gedungnya sendiri. Liu Yi melihat Chen Kuang dan segera terbang ke arahnya bersama Yue Rong. Pemimpin Sekte Chen, kata Liu Yi. Pemimpin aliansi Liu, suara Chen Kuang sangat dalam. Dia memandang Yue Rong di samping Liu Yi dan berkata dengan serius, saya khawatir tidak baik membawa orang luar ke sini. Dia temanku. Dia hanya khawatir kalau terjadi sesuatu padaku jika aku keluar sendirian. Liu Yi berkata, saya tidak akan memakan waktu lama. Saya hanya ingin bertanya bagaimana keadaan Luan di alam mendalam Yin Yang. Chen Kuang secara alami mengetahui bahwa Luan telah memasuki alam mendalam Yin Yang. Dia berkata, belum ada kabar dari dalam. Tapi dengan kekuatan pemimpin aliansi Lu, bahkan jika ada masalah, dia seharusnya bisa memberitahu pihak luar. Oke, Liu Yi tersenyum dan berkata, terima kasih atas masalahnya, pemimpin Sekte Chen. Saya akan pergi bersamanya sekarang. Dengan itu, Liu Yi dan Yue Rong kembali ke gedung vaksi mereka dan pergi melalui formasi teleportasi. Melihat kepergian Liu Yi dan Yue Rong, Chen Kuang tidak hanya mengerutkan kening, tetapi guru surgawi tingkat sembilan lainnya yang hadir juga mengerutkan kening. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka mengerutkan kening bukan karena Liu Yi membawa orang luar ke sini tanpa izin, tetapi karena mereka menebak-nebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Liu Yi, wanita ini, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Malam ini, dia tiba-tiba mengunjungi wanita ini dan sangat mencolok. Dia pasti mempunyai tujuan yang sangat kuat. Apa itu? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. 15 menit lewat tengah malam. Sekte Bunga Bulan, 8 Benua Kuno. Di kantor Master Sekte, Li Tang sedang duduk di kursi dengan ekspresi berat. Dari waktu ke waktu, dia menyentuh dahinya dengan tangannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa sakitnya kepalanya. Master Sekte yang memimpin Sekte tersebut terkadang tidak tampak begitu mempesona. Jika memungkinkan, dia ingin menjadi wakil Master Sekte. Dengan begitu, dia tidak perlu menanggung semua bebannya. Dia telah memikirkan cara berdagang dengan Sekte Guang Yu. Namun, ketika dia memikirkan tiga Master Sekte dari Sekte Guang Yu, mereka tidak berbeda dengan ular berbisa. Sekali digigit ular berbisa, mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika mereka melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Li Tang sedikit frustrasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di meja dengan tangan menopang wajahnya. Sebenarnya, ada kalanya dia sangat menginginkan seseorang untuk menemaninya. Dia tidak seperti Mister Rein Sekte yang memiliki rasa hirarki terhadap laki-laki. Melihat begitu banyak guru surgawi tingkat sembilan bersama kekasih mereka sendiri saat dia sendirian, dia benar-benar ingin seseorang berbagi beban dengannya di saat seperti ini. Meski dia tidak bisa banyak membantu, alangkah baiknya jika dia bisa mengeluh. Sebagai Master Sekte, dia tidak bisa mengeluh kepada orang-orang di Sekte tersebut. Belum lagi mengeluh, meski dia menunjukkan sedikit kelemahan, itu akan membuat orang-orang di Sekte kehilangan kepercayaan mereka. Bulan dingin di bunga. Wajah cantik Li Tang menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar mengarahkan pandangannya terlalu tinggi. Meski orang lain mungkin mengira dia adalah wanita yang kuat, di saat yang sama, setelah hidup sekian lama, dia juga menginginkan hubungan yang hanya miliknya. Setelah berpikir sejenak, Li Tang berdiri dari meja. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut memijat pelipisnya. Dia tidak bisa membuang waktu memikirkan hal ini saat ini. Dia harus segera memikirkan tindakan balasan. Namun, tiba-tiba, susunan teleportasi muncul di alun-alun besar di luar istana. Pintu istana tidak ditutup. Li Tang mengangkat kepalanya untuk melihat. Untuk dapat membuat susunan teleportasi di alun-alun ini, selain para pemimpin sekutu empat sekte, seseorang setidaknya harus menjadi tetua inti. Susunan teleportasi ini jelas memiliki kekuatan guru surgawi tingkat delapan. Terlebih lagi, itu dibangun oleh roda nasibnya sendiri. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Setelah itu, tubuh Li Tang tiba-tiba bergetar. Dia segera berdiri dari kursi dan menatap orang yang keluar dengan tidak percaya. Li Qingyue. Itu sebenarnya adalah Li Qingyue. Mata Li Tang menjadi dingin. Dia segera menghilang dari istana. Li Qingyue, yang baru saja keluar dari susunan teleportasi, bahkan tidak dapat menopang tubuhnya dan segera jatuh ke depan. Bang! Li Tang segera memeluknya. Melihat Li Qingyue yang berlumuran darah, matanya dipenuhi rasa kasihan dan kemarahan. Sekte Master, air mata dan darah Li Qingyue mengalir dari matanya saat dia berbicara dengan suara serak. Mereka membunuh suami dan anakku. Tubuh Li Tang bergetar lagi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengeluarkan suara. Dia segera menggunakan roda takdirnya untuk merawat Li Qingyue. Untungnya, luka yang dialami Li Qingyue tidak berakibat fatal. Saat dia merawatnya, dia dengan cepat bertanya, bagaimana kamu bisa kembali? Sebagai Master Sekte, dia harus memahami situasinya. Seseorang, menyerang Sekte Guangyu dan memaksa mereka. Untuk melepaskan mereka, Li Qingyue menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara. Menyerang Sekte Guangyu. Li Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Matanya menjadi lebih serius. Li Ran dan Li Pan Sing pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini berarti orang itu bukanlah seseorang dari sektanya. Selain sektanya sendiri, mengapa ada orang luar yang membantu Sekte Bunga Bulan? Tapi bagaimanapun juga, untunglah Li Qingyue telah kembali. Sekte Guangyu tidak lagi berpikir untuk merebutnya. Saat itu, sesosok tubuh terbang dari samping dan muncul di samping Li Tang. Itu adalah wakil ketua sekte lainnya, Li Ran. Kamu kembali. Li Ran memandang Li Qingyue dan berkata dengan kaget, saat aku merasakan auranya tadi, kupikir aku salah merasakannya. Ini bukan masalah kecil. Li Tang mengerutkan kening dan berkata, bahwa dia untuk mengobati lukanya. Ada yang harus kulakukan. Baiklah, Li Ran segera mengangguk. Dia membawa Li Qingyue dan terbang menuju halaman luar. Melihat mereka berdua pergi, Li Tang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Untuk bisa pergi ke markas besar Sekte Guangyu untuk menyelamatkannya, dan bahkan benar-benar menyelamatkannya, ini berarti orang ini sangat kuat. Tapi yang lebih penting, mengapa dia menyelamatkannya? Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, dia adalah musuh Sekte Guangyu. Kedua, dia adalah temannya. Ketiga, dia punya motif lain. Tapi, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kemungkinan pertama dan ketiga terlalu rendah. Hanya kemungkinan kedua yang paling mungkin. Tapi Li Tang tidak ingat punya teman guru surgawi level 9 di luar Sekte. Mungkinkah persatuan APS? Mata Li Tang berubah serius. Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin dia pikirkan. Dia segera bersiap untuk mengaktifkan susunan teleportasi dan secara pribadi pergi ke Ice Fire Union untuk mengklarifikasi berbagai hal. Bahkan jika hal itu tidak dilakukan oleh Ice Fire Union, dia masih bisa mencari Liu Yi untuk membahas masalah ini. Itu akan memberinya banyak ide. Tapi saat susunan teleportasi diaktifkan dan Li Tang hendak masuk, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari samping. Itu sebenarnya adalah susunan teleportasi lain. Li Tang menghentikan langkahnya dan segera berbalik. Dia menyadari bahwa orang yang keluar dari susunan teleportasi tidak lain adalah tetua inti Li Yin yang bertanggung jawab atas markas besar aliansi bersama dengan Li Pan Sing. Ekspresi Li Yin menjadi bingung. Saat dia melihat Master Sekte di depannya, dia jelas terkejut. Tapi dia masih buru-buru bergegas ke depan Master Sektanya dan berkata dengan cemas, Master Sekte, kamu harus pergi sendiri ke markas besar aliansi. Alis Li Tang berkerut saat dia bertanya, mengapa kamu begitu bingung? Apa yang terjadi? Itu Sekte Guangyu. Li Yin menelan seteguk air liur. Dia tidak bisa mengendalikan ekspresi bingung di wajahnya saat dia dengan cepat berkata, Su Ke Ming membawa orang dan menyerbu ke gedung vaksi kami. Mereka saat ini menyebabkan keributan di markas besar. 2368. Delapan benua kuno, markas besar persatuan Sekte. Formasi teleportasi muncul di gedung Ice Fire Union. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Li Tang. Begitu dia keluar, Li Tang mendengar suara yang memekakan telinga dan melihat seluruh ruangan dipenuhi orang. Lima perwakilan persatuan es dan api semuanya hadir. Bersama dengan para tetua lain yang bekerja di sini, mereka saat ini sedang berselisih dengan sekelompok orang lain. Kelompok orang ini berasal dari Sekte Guangyu. Su Ke Ming datang secara pribadi bersama perwakilan dari empat sekte dan banyak tetua. Mereka memblokir pintu ruang pertemuan. Tak hanya itu, ada juga orang dari kubu lain yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Kemunculan Li Tang langsung menarik perhatian Su Ke Ming. Dia segera berteriak pada Li Tang, Li Tang, katakan padaku apa maksudmu? Dipanggil dengan namanya, Li Tang mengerutkan kening. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan berjalan ke depan kemahnya. Sekte Master, Li Pian Sing membuka mulutnya, menatap Su Ke Ming dengan kebencian. Orang-orang ini memfitnah kami. Mereka mengatakan bahwa kami menyergap Sekte Guangyu. Li Tang sedikit mengangguk. Pada saat ini, Su Ke Ming berteriak pada Li Tang, jangan bilang kamu tidak tahu tentang ini. Apakah Li Qingyue sudah kembali ke sektemu? Itu benar. Li Tang memandang Su Ke Ming dan berkata dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Lalu kenapa kamu bilang dia bukan salah satu dari bangsamu? Su Ke Ming berteriak dengan marah, menyergap kita dalam perang bersama. Apakah Sekte Bunga Bulan punya rasa malu? Saya menyarankan Master Sekte Su untuk memperhatikan status Anda. Jangan mengubah Sekte ini menjadi seorang yang licik. Mata Li Tang dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan kepada kami buktinya. Jika tidak, kami tidak dapat meyakinkan yang lain. Meyakinkan yang lain, mata Su Ke Ming menjadi dingin ketika dia berteriak, kamu ingin meyakinkan yang lain. Bagus, kalau begitu ayo pergi dan saling berhadapan. Biarkan semua Sekte melihat siapa yang tidak bisa meyakinkan yang lain. Lalu, Su Ke Ming berbalik dengan marah, memimpin orang-orangnya keluar. Sebelum mereka pergi, mereka memelototi orang-orang dari Ice Fire Union. Master Sekte, Li Qingyue benar-benar kembali. Li Pian Xing dengan cepat bertanya. Ya, Li Tang mengangguk. Ini, Li Pian Xing segera merasakan sakit kepala. Ini sungguh mustahil untuk dijelaskan. Dia segera bertanya, lalu apa yang harus kita katakan? Li Tang tidak menjawab. Dia memandang Yangmu dengan cemberut dan berkata, minta ketua aliansimu untuk datang ke sini secepat mungkin. Mendengar ini, Yangmu terkejut dan langsung mengangguk. Oke. Li Tang menoleh untuk melihat perwakilan dari empat Sekte dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah melibatkan kalian semua. Saya harap kita bisa melalui ini bersama-sama. Mereka berempat mengangguk. Karena mereka semua bersekutu, mereka secara alami akan maju dan mundur bersama. Tak satupun dari mereka yang pengecut, jadi mereka segera mengikuti Li Tang ke lantai atas gedung pusat. Di ruang besar di lantai paling atas, keributan dari Kam Sekte Guang Yu telah membuat semua orang khawatir. Tujuh vaksi dan 31 Sekte semuanya datang ke lantai atas, ingin tahu apa yang terjadi yang membuat Su Kuming sangat marah. Meskipun kehidupan Su ke buruk, dia seperti ular berbisa yang sedang hibernasi. Jarang sekali dia kehilangan akal sehatnya karena marah. Semua orang duduk satu demi satu. Karena kursinya hanya 32, maka masih cukup banyak orang yang berdiri di belakang kursi tersebut. Ketika Li Tang tiba, bahkan Li Pan Sing hanya bisa berdiri di belakangnya. Master Sekte Bumi Huang Ding tiba. Bahkan sebelum dia duduk, dia berkata dengan terkejut, Master Sekte Su, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu marah? Ini bukan dirimu yang biasanya. Master Sekte Huang, dan semua perwakilan lainnya ada di sini. Malam ini, tolong jadilah hakim untuk saya agar kita bisa menyingkirkan momok dalam aliansi Sekte. Su Keming segera membuka mulutnya dan berkata dengan marah, baru saja, seseorang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke markas kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Satu-satunya orang yang berhasil kami selamatkan adalah Li King Yue. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Pada akhirnya, Su Keming hampir mengaum. Bahkan otot-tot di wajahnya pun bergetar. Kemarahan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Li Tang. Sekte Master Li, Huang Ding memandang Li Tang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Tidak, Li Tang langsung menyangkalnya. Dia memandang semua orang dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Bungaku. Omong kosong, Su Keming segera meraung. Dia berdiri dan menunjuk Li Tang dan berteriak, apakah ada yang salah dengan otak mereka? Mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi Sekte Bunga Bulanmu padahal tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Melihat Su Keming, Li Tang semakin mengernyit. Matanya dingin dan dia mengabaikan pertanyaan Su Keming. Tepat ketika Su Keming hendak mengaum lagi, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari luar. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Itu tidak lain adalah pemimpin Ice Fire Alliance, Liu Yi. Melihat Liu Yi tiba, Yang Mu yang sedang duduk di kursi segera berdiri dan menyerahkan kursinya. Liu Yi secara alami duduk. Namun, dia sangat penasaran. Melihat pemandangan Sun Yi dan tatapan bermusuhan Su Keming, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya baru saja pergi. Mengapa sesuatu terjadi begitu tiba-tiba? Berhentilah berpura-pura. Aliansi APS-mu tidak akan bisa lolos begitu saja. Su Keming langsung meraung marah. Liu Yi sedikit mengernyit. Dia langsung mengabaikan Su Keming dan bertanya pada Li Tang, Sekte Guru Li juga ada di sini. Apa yang terjadi? Li Tang memandang Liu Yi. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yi. Dia hanya bisa bekerja sama dan menjawab pertanyaannya, Li Qingyue baru saja kembali ke Sekte. Su Keming berkata bahwa seseorang menyergap Sekte mereka dan menyelamatkannya. Liu Yi terkejut. Dia kemudian memandang Su Keming dan berkata sambil tersenyum, Pantas saja. Saya bertanya-tanya mengapa Master Sekte Su sepertinya berada dalam situasi yang sulit. Ternyata dia dikalahkan oleh seseorang. Begitu dia mengatakan itu, semua perwakilan diam-diam menarik nafas dalam-dalam dan menatap Su Keming. Semua orang langsung menatap Su Keming. Sebenarnya, pakaiannya sepertinya tidak berada dalam situasi yang sulit. Mereka sangat bersih. Namun, masalahnya dia terlihat terlalu bersih. Sepertinya dia baru saja berubah. Apalagi dari fluktuasi auranya, dia memang sangat terburu nafsu. Jelas sekali dia baru saja bertarung. Saya ingat Sekte Guangyu memiliki tiga guru surgawi tingkat sembilan. Master Sekte Song juga seharusnya ada di markas Anda. Mungkinkah mereka berdua bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka? Liu Yi berkata dengan heran. Saya rasa ini karena mereka tidak cukup kuat. Anda tidak bisa menyalahkan serangan diam-diam, bukan? Semua orang memandang Liu Yi. Meskipun kata-katanya jelas-jelas menambah penghinaan terhadap luka dan mengejek Sekte Guangyu, mereka mau tidak mau mengakui bahwa itu masuk akal. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan hal ini. Jika itu adalah serangan diam-diam pada wilayah sumber daya, itu akan baik-baik saja. Namun, dengan dua Master Sekte di markas, bagaimana bisa terjadi serangan diam-diam? Omong kosong, Su Kuming langsung marah. Dia berteriak, siapa bilang kita tidak bisa mengalahkannya? Sepertinya itu benar-benar dua lawan satu. Liu Yi semakin bingung ketika dia bertanya, tetapi karena kamu bisa mengalahkannya, kamu pasti berbohong. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menang dan diselamatkan? Anda, Su Kuming mengangkat tangannya dan menunjuk Liu Yi dengan marah. Setiap kali dia berdebat dengan wanita ini, dia tidak pernah menang. Kali ini, dia dirugikan. Aku tidak akan berdebat denganmu. Su Kuming menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Saya ingin Anda memberi saya penjelasan sekarang juga. Penjelasan apa? Mata Liu Yi menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin, kamu mengatakan bahwa seseorang menyerang markasmu. Selain kampmu, siapa lagi yang melihatnya? Siapa yang bisa membuktikannya? Menurutku, Sekte Guangyu lah yang mengarahkan dan memerankan tindakan yang menyedihkan. Motif Anda adalah untuk menyalahkan dan menjebak kami. Anda, wajah Su Kuming memerah. Berengsek. Bahkan orang mati pun bisa dikatakan hidup oleh wanita ini. Dia sungguh tidak masuk akal. Jangan pura-pura marah. Semuanya tergantung bukti. Liu Yi berkata, kamu tidak punya cara untuk membuktikan kebenaran kata-katamu. Terlebih lagi, aku sangat penasaran. Di mana Sekte Guangyu menyembunyikan para tawanan. Bagaimana mereka bisa ditemukan dan diselamatkan dengan mudah? Atau apakah Anda sendiri yang melepaskannya dan dengan sengaja membiarkan Li Qingyue pergi? Su Kuming mengertakan gigi sambil menatap Liu Yi dengan marah. Setiap orang yang hadir sangat cerdas. Melihat reaksi Su Kuming terhadap perkataan Liu Yi, mereka semua terkejut. Setiap kata yang diucapkan Liu Yi sebelumnya membuat Su Kuming semakin marah. Namun, setelah dia selesai berbicara, kemarahan Su Kuming tidak kunjung meningkat. Bahkan sempat diredam. Ini berarti Liu Yi mungkin benar dan telah menebak inti masalahnya. Apakah Su Kuming benar-benar melepaskan para tawanan atas kemauannya sendiri? Wajah Su Kuming menjadi merah dan putih. Faktanya, itulah kebenarannya. Su Kuming telah melepaskan para tawanan atas kemauannya sendiri. Namun, dia terpaksa melakukannya. Pemimpin aliansi Lonemun sangat kuat. Jika mereka terus bertempur, seluruh markas akan hancur. Su Kuming tidak punya pilihan selain membuat pilihan untuk melindungi situasi secara keseluruhan. 2369 Sederhananya, Su Kuming dan Song He tidak bisa menghentikan penyerang meskipun mereka bekerja sama. Bahkan jika mereka bisa menang pada akhirnya, seluruh markas akan hilang setelah pertarungan. Ini adalah masalah yang sangat serius bagi sebuah sekte. Bahkan jika setidaknya setengah dari anggota sekte Guang Yu dikirim ke garis depan, jika semua orang di markas tewas, itu akan menjadi pukulan besar bagi sekte Guang Yu. Sebagian besar elit berada di markas. Jika mereka mati, itu berarti guru surgawi tingkat 9 berikutnya dari sekte Guang Yu akan tiada. Tanpa guru surgawi tingkat 9 berikutnya, sekte Guang Yu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, ketika Su Kuming gagal bernegosiasi dengan pihak lain dan menyadari bahwa pihak lain tidak masuk akal, dia bertengkar dengan pihak lain. Namun, setelah dua gerakan, dia menyadari bahwa pihak lain lebih kuat darinya. Tak berdaya, Su Kuming hanya bisa mundur dan melepaskan Li Qingyue. Master surgawi level 9 solo semacam ini sangat merepotkan. Bahkan sekte pun tidak ingin memprovokasi mereka. Mereka yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Seorang master surgawi level 9 yang sendirian dapat membunuh seseorang hanya dengan bermain dengan mereka. Semua orang memandang Su Kuming. Su Kuming menahan amarahnya dan berteriak pada Li Yu Yi, jadi bagaimana jika saya melepaskannya? Saya ingin bertanya, apakah guru surgawi tingkat 9 tiba-tiba datang dan meminta seseorang, siapa yang berani tidak melepaskannya? Melihat ekspresi marah Su Kuming, semua orang yang memimpin sekte tersebut memahami kesulitan Su Kuming. Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan memandang Li Yu Yi, Tuan Aliansi Liu, apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kam Anda? Tentu saja itu tidak ada hubungannya. Li Yu Yi memandang Huang Ding dan berkata dengan serius, saya harap master sekte Huang dapat membantu kami mengatasi omong kosong semacam ini tanpa bukti apapun. Jika tidak, jika Anda terus memfitnah orang setiap hari, itu akan sangat mempengaruhi kesatuan aliansi. Itu juga akan membuat guru surgawi kita yang berjuang keras di garis depan sedih. Saat dia berbicara, Li Yi berhenti dan menatap Su Kuming. Juga. Jika persatuan api esku benar-benar memiliki guru surgawi tingkat 9 yang begitu kuat, maka ketika sekte Guang Yu menyatakan perang, kita pasti sudah memusnahkan mereka. Bagaimana bisa guru sekte Su mempunyai kesempatan untuk memfitnahku seperti ini? Kata-katanya kasar tapi masuk akal. Sebenarnya, semua orang tidak percaya bahwa aliansi api es bisa memiliki guru surgawi tingkat 9. Kalau tidak, mengapa mereka bersembunyi sampai sekarang dan mengekspos diri mereka untuk leaking Yue dari sekte Bunga Bulan? Bagaimana dengan wanita dari konferensi Sein Mountain itu? Su Kuming meraum marah, orang yang menyerang kita hari ini juga seorang wanita, dan dia juga memakai topi kerudung. Saya curiga dialah wanita yang sejak hari itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang membeku dan mengerutkan kening. Setelah Su Kuming berbicara, dia menemukan bahwa semua orang yang hadir memandangnya dengan tatapan tidak percaya. Hatinya menegang, dan dia segera berteriak. Terakhir kali, kekuatan wanita itu terlihat jelas bagi semua orang. Mungkinkah semua orang sudah lupa? Sekte Master Su, Chen Kuang mengerutkan kening, seolah dia tidak tahan dengan teriakan Su Kuming. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu mengatakan bahwa seseorang baru saja menyerang Sekte Kuang Yu, tetapi sebelum kamu datang, wanita itu baru saja pergi. Apa? Hati Su Kuming menegang, dan dia segera menoleh untuk melihat Liu Yi. Itu benar. Yan Yue berkata, semua orang dapat melihat bahwa dia ada di sini. Meskipun dia mengenakan topi kerudung, auranya tidak dapat menipu semua orang di sini. Apakah vaksi lain akan berbohong kepadamu? Liu Yi mengerutkan alisnya dan berkata, Jadi Anda mengarahkan dan melakukan ini hanya untuk menggunakan ini untuk memfitnah kami. Anda, Su Kuming mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi amarah. Dia secara alami tahu bahwa orang yang menyerang mereka bukanlah wanita yang sama dari Gunung Suci, karena aura mereka sangat berbeda. Dia mengatakan ini untuk membuat semua orang mempercayainya, tapi dia tidak menyangka akan dibalas. Tapi semua orang yang hadir tidak bodoh. Meskipun mereka berkata begitu, mereka semua memandang Liu Yi. Mereka akhirnya mengetahui alasan mengapa Liu Yi tiba-tiba membawa orang ke sini. Tujuannya adalah menjadikan semua orang di sini sebagai saksi. Sebenarnya, ini juga berarti bahwa Ice Fire Alliance kemungkinan besar terkait dengan masalah ini. Tapi, masalahnya adalah tidak ada bukti. Saya mendengar bahwa Master Sekte Su membawa orang ke vaksi saya untuk berperilaku kejam. Liu Yi memandang Su Kuming dan berkata dengan serius, Sekarang, di hadapan begitu banyak sekte, Anda telah menghina reputasi aliansi APS. Saya meminta permintaan maaf dari Sekte Guangyu dan Master Sekte Su segera. Semua orang tersentak ketika mendengar itu. Aku kejam. Dia telah mengambil keuntungan dari mereka, tapi dia tetap ingin mereka meminta maaf. Ini adalah penghinaan terbesar. Su Kuming sangat bangga. Belum lagi meminta maaf kepada Liu Yi, ketika mendengar kata-kata memalukan Liu Yi, dia langsung marah besar. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Ledakan. Aura Su Kuming meledak, dan aura Guru Surgawi tingkat 9 meledak. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan meraung, sombong sampai ekstrim. Berikan aku hidupmu. Ledakan. Sosok Su Kuming langsung keluar, dan dia melayangkan pukulan ke arah Liu Yi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Serangan mendadak Su Kuming mengejutkan sebagian besar orang yang hadir. Sebagai targetnya, Liu Yi sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan Su Kuming. Dibandingkan dengan kecepatannya, dia seolah-olah sedang berdiri diam. Tapi dia tidak bisa melihatnya, tapi orang di sampingnya bisa melihatnya dengan jelas. Mata litang menjadi dingin, dan sosoknya langsung muncul di depan Liu Yi. Segera, lampu hijau tua muncul, dan dia melayangkan pukulan ke arah Su Kuming yang sedang menyerang. Ledakan. Segera, lantai paling atas berguncang, dan semua pintu serta jendela hancur. Meskipun mereka berdua sedang terburu-buru, dan mereka hanya menggunakan kekuatan fisik yang paling sederhana, itu masih cukup untuk membuat gedung pusat berguncang hebat. Master surgawi tingkat sembilan semuanya terpaksa mundur selangkah karena aura yang kuat. Hanya satu sosok yang tidak mundur, malah bergegas di antara mereka berdua. Bang! Orang ini melayangkan pukulan, memisahkan tinju Su Kuming dan litang. Di saat yang sama, aura kuat meledak, dan mereka berdua terpaksa mundur beberapa langkah. Itu tidak lain adalah perwakilan dari Sekte Yin yang ilahi, Chen Kuang. Cukup! Chen Kuang berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Kuming dan menegur dengan keras, ini adalah markas besar aliansi. Para tetua inti dari berbagai Sekte berkumpul di sini. Apakah kamu tidak takut menyakiti kehidupan orang lain dengan menyerang di sini? Bang! Su Kuming mundur dua langkah dan berdiri diam. Serangan Chen Kuang ditujukan ke sisi di mana mereka berdua bertarung, jadi tidak mengherankan jika dia bisa memisahkan mereka. Namun, aura yang mendorong mereka berdua menjauh sangatlah mengejutkan. Su Kuming tidak menyangka kekuatan Chen Kuang telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Mo Che, akhirnya berbicara. Dia memandang Su Kuming dan berkata, Mari kita bicara baik-baik. Ini adalah tempat untuk bernegosiasi, bukan tempat untuk berperang. Master Sekte Su ingin menyerang sekutu aliansi sebelum masalah ini terselesaikan. Apakah kamu tidak terlalu meremehkan kami? Kata-kata Mo Che mengejutkan semua orang, tapi itulah kenyataannya. Tidak peduli apapun, menyerang di depan begitu banyak Sekte menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Karena Chen Kuang dan Mo Che mewakili kedua Sekte tersebut, Su Kuming tidak berani kehilangan kesabaran. Dia menarik nafas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, dia harus terus berakting. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku kehilangan akal sehatku karena gangguan yang tidak masuk akal dari wanita ini. Mohon maafkan aku. Gangguan yang tidak masuk akal. Liu Yi berjalan keluar dari perlindungan kerumunan dan berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, Kamu memfitnah persatuan APS-ku tanpa bukti dan mencoba membunuhku di depan banyak orang. Sekarang akulah yang membuat masalah. Hati semua orang tenggelam. Memang benar, jika bukan karena perlindungan Li Tang dan Yan Yue, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuh Liu Yi. Liu Yi adalah ketua aliansi dari aliansi APS dan istri Luan. Su Kuming ini benar-benar gila. Liu Yi segera melihat ke arah Master Sekte Bumi, Huang Ding, dan bertanya, Master Sekte Huang, Su Kuming hampir membunuh saya. Anda orang yang adil, saya ingin tahu bagaimana aliansi Sekte akan menangani ini. Ini, ekspresi Huang Ding sulit. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika tiba-tiba ditanyai pertanyaan seperti itu. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia akan mengusir Sekte Guang Yu dari aliansi atau bahwa semua Sekte akan bergabung untuk menghancurkan Sekte Guang Yu, bukan? Dalam hati setiap orang, Liu Yi adalah guru surgawi tingkat 8. Satu-satunya orang yang patut diperhatikan adalah istri Luan. Itulah mengapa dia memiliki hak untuk duduk sejajar dengan Master Sekte. Meski begitu, mereka tidak bisa begitu saja melakukan apapun terhadap Sekte. Masalah ini mungkin akan terus menemui jalan buntu. Bagaimana dengan ini? Kedua belah pihak mundur selangkah. Mo Che berbicara. Dia memandang Su Kuming dan berkata, Master Sekte Su, jangan bersikeras melanjutkan serangan terhadap aliansi APS. Kita tidak bisa membicarakan masalah ini tanpa bukti. Setelah itu, Mo Che menatap Liu Yi dan berkata, karakter aliansi Master Liu sangat mengagumkan. Kebijaksanaannya tak tertandingi. Dia pasti akan mengambil langkah mundur demi gambaran yang lebih besar. Selain itu, saya yakin Master Sekte Su tidak melakukannya dengan sengaja. Anda hanya dibutakan oleh kemarahan. Setiap orang harus harmonis. Mari kita usir penyusupnya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Mo Che memandang keduanya dan berkata, bagaimana pendapat kalian berdua? Su Kuming menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa perkataan Mo Che telah memberinya jalan keluar. Dia tidak akan bisa memanfaatkan masalah ini malam ini. Dia hanya bisa kembali dan perlahan mengumpulkan bukti. Karena itu, dia berkata dengan lantang, baiklah, saat saya menemukan buktinya, saya akan membuat semua orang mengerti. Mo Che sedikit mengangguk. Dia memandang Liu Yi dan berkata, bagaimana dengan aliansi Master Liu? Liu Yi memandang Su Kuming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, aku tidak terburu-buru. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. 2370 Delapan Benua Kuno, Sekte Bulan Bunga Di dalam istana pemimpin sekte, empat pemimpin sekte persatuan es dan api, serta Liu Yi, semuanya hadir. Yan Tianxing, Yan Xi, dan Su Chen segera datang ke sini untuk membahas tindakan penanggulangannya. Tuan aliansi Liu, apakah Su Kuming akan menaruh dendam padamu atas perkataanmu pada akhirnya dan membuatnya semakin gila? Suara Su Chen terdengar serius saat dia bertanya dengan cemas. Bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, dia masih memikirkan cara untuk membunuh kita. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan lebih berhati-hati. Liu Yi duduk di kursi dan berkata dengan tenang. Dengan kata lain, aliansi Master Liu hanya membuatnya takut. Yan Tianxing bertanya. Tidak. Liu Yi memandang keempatnya dan berkata, ketika persatuan api es cukup kuat, saya akan membunuhnya terlebih dahulu. Saya tidak akan peduli dengan apa yang disebut aliansi Sekte. Mendengar kata-kata Liu Yi, mereka berempat saling memandang. Setelah sekian lama saling kenal, mereka tahu bahwa Liu Yi bukanlah wanita yang bisa dianggap enteng. Dan orang-orang yang ingin dibunuh Liu Yi tidak akan memiliki akhir yang baik. Li Tang menarik nafas dalam-dalam dan memandang Liu Yi, Tuan aliansi Liu, kita hanya berlima di sini. Saya ingin tahu apakah orang-orang yang pergi ke Sekte Guangyu untuk menyelamatkan orang-orang benar-benar dari persatuan api es. Liu Yi memandang Li Tang dan berkata dengan tenang, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini ada hubungannya dengan Ice Fire Union. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Mendengar hal tersebut, mereka berempat yang sudah mendapatkan jawaban dan pasti terkejut. Benar saja, Ice Fire Union lah yang melakukan ini. Untuk dapat membantu Ice Fire Union, meskipun mereka bukan dari Ice Fire Union, mereka harus menjadi teman dari Ice Fire Union. Tampaknya mereka meremehkan koneksi Ice Fire Union. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih kepada aliansi Master Liu. Li Tang memandang Liu Yi dan berkata dengan tulus, Sekte Bunga Bulan akan mengingat bantuanmu kali ini. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, kita semua adalah sekutu. Kita harus saling membantu. Bagaimana kabar Li King Yue? Hidupnya tidak dalam bahaya, kata Li Tang. Itu bagus. Liu Yi berkata, setiap orang harus berhati-hati selama periode waktu ini. Saya khawatir Su Kuming akan marah karena dipermalukan dan menyerang orang yang lebih tua, tetapi kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu tinggi. Selain itu, karena Sekte Yin yang ilahi dan Sekte Pemakan Surga telah membela kita, setidaknya kita harus memberi mereka beberapa hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita. Baiklah, semua orang mengangguk setuju. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Kota Es dan Api. Di wilayah pribadi Istana Tuan Kota, lampu hijau menyala di pavilion Liu Yi, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Liu Yi. Begitu dia keluar dari susunan teleportasi, tubuh Liu Yi bergetar. Dia mengangkat tangannya dan menekan pilar batu di sampingnya. Setegup darah muncrat dari mulutnya. Uh! Darah merah tua berceceran di tanah. Saat itu, cahaya ilusi muncul di ruangan itu. Itu adalah Yao, yang telah berkultivasi di Istana Tuan Kota. Yao telah berkultivasi hingga batasnya dan hendak istirahat. Ketika dia keluar dari pintu, dia merasakan aura Liu Yi yang tidak stabil, jadi dia segera datang. Kaki, Yao segera menopang tubuh Liu Yi dan menuangkan energi abadi tertinggi ke dalam tubuh Liu Yi. Yao tidak perlu bertanya, dia bisa dengan jelas merasakan luka di tubuh Liu Yi. Organ dalamnya jelas terluka, dan lukanya sangat serius. Dengan kemampuan penyembuhan Liu Yi, dia harus beristirahat dan memulihkan diri. Namun, Liu Yi menggunakan roda takdirnya untuk mendukungnya. Dia terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi ini akan menyebabkan semakin banyak darah mengalir dari luka yang tidak bisa disembuhkan. Sekarang, darah hampir memenuhi seluruh dada Liu Yi, dan penyumbatan membuat lukanya semakin sulit untuk disembuhkan. Namun, kemampuan penyembuhan energi abadi tidak ada bandingannya dengan kekuatan lainnya. Bagi Yao, cedera ini bukanlah masalah. Segera, Liu Yi merasakan beban di tubuhnya berkurang banyak, dan aura di tubuhnya menjadi lebih halus. Merasakan energi hangat di tubuhnya, Liu Yi memandang Yao. Wajahnya sedikit pucat, dan dia berkata, saya tidak akan berterima kasih. Apa yang telah terjadi? Yao bertanya dengan sangat cemas. Tidak ada apa-apa. Liu Yi melambaikan tangannya. Namun, dia menyadari bahwa Yao tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia hanya bisa berkata, baru saja, di markas besar aliansi, Su Kuming ingin menyerangku. Dia dihentikan oleh Li Tang dan menderita beberapa luka. Su Kuming. Mata Yao langsung berubah dingin. Dia tidak menyangka Su Kuming begitu berani menyerang Liu Yi. Melihat mata Yao, Liu Yi berkata dengan cemas, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan menanganinya sendiri. Jangan biarkan ini mengganggu kamu dan mempengaruhi kultifasi kamu. Yao memandang Liu Yi. Kenyataannya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berkata, setelah saya menerobos, saya secara pribadi akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara perempuan saya. Baiklah, hati Liu Yi terasa hangat. Dia berkata, tetapi jangan beritahu suamiku tentang hal ini. Yao bingung. Dia berkata, tetapi jika kita tidak memberitahunya, jika dia ingin tahu, orang lain akan memberitahunya. Kita harus bersembunyi sebanyak yang kita bisa. Kita tidak bisa membiarkan dia khawatir lagi. Liu Yi berkata dengan lembut, saya khawatir dia telah banyak menderita di alam misterius Yin Yang. Apa yang saya lakukan bukanlah apa-apa. Mendengar kata-kata Liu Yi, hati Yao dipenuhi rasa kasihan. Dia hanya bisa menyembuhkan luka Liu Yi secepat mungkin. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Markas besar Sekte Guangyu, delapan benua kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi bergema tanpa henti. Semua orang di markas melihat ke area bercahaya itu. Letaknya sangat jauh dari markas. Selain getaran di tanah, tidak ada kekuatan lain yang bisa mencapai tempat ini. Ledakan keras itu berasal dari seseorang yang menggedor tanah. Dan yang menggedor tanah tak lain adalah Su Kuming. Ah! Su Kuming menghadap ke langit dan meraung. Pembuluh darah biru menonjol di wajah dan lehernya. Wajahnya garang. Dia sangat marah. Ia tidak menyangka akan mengalami dua kekalahan hanya dalam satu malam. Setiap kekalahan membuatnya sangat tertekan hingga dia ingin membunuh seseorang. Boom! Boom! Tinju demi tinju menghantam tanah. Lingkungan sekitar puluhan ribu kaki telah lama berubah menjadi reruntuhan. Dua Master Sekte Guangyu Sekte lainnya sedang menonton di samping. Mereka tahu kepribadian Sekte Master mereka. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia mungkin akan membunuh seseorang. Persatuan APS, Aliansi APS, Su Kuming terus mengayunkan tinjunya sambil meraung, dan Liu Yi, dan Li Tang. Semuanya harus mati. Setelah lama melampiaskan amarahnya, Su Kuming akhirnya berhenti. Dia terengah-engah, dan wajahnya sangat merah hingga seolah-olah darah akan mengalir keluar. Setelah menunggu beberapa saat, Liu Ju dan Song He akhirnya berani pindah ke sisi Su Kuming. Song He berkata, Sekte Master, harap tenang. Jalan di depan masih panjang. Ice Fire Union tidak akan bangga lama-lama. Su Kuming tidak berkata apa-apa. Dia hanya terengah-engah. Dua orang di belakangnya tidak berani mengatakan apapun. Setelah menunggu lama, nafas Su Kuming berangsur-angsur stabil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat keduanya. Keduanya terkejut. Hati mereka menegang. Mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh guru Sekte mereka. Berapa hari sebelum racun itu berlaku, Su Kuming menatap Song He dan bertanya. Lagu dia terkejut. Dia berkata, Saya menetapkannya menjadi tujuh hari. Sangat lambat. Mata Su Kuming menjadi dingin. Lagu dia terkejut. Namun, dia hanya bisa berkata tanpa daya. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika racunnya bekerja terlalu cepat, bukankah kita akan dicurigai? Su Kuming mengerutkan kening. Dia bahkan tidak bisa menunggu satu haripun. Mau tak mau dia ingin melihat wajah menyedihkan musuh-musuhnya. Tujuh hari, kata Su Kuming dingin. Baiklah, aku akan menunggu tujuh hari lagi. Aku akan membiarkan mereka bahagia selama tujuh hari lagi. Setelah tujuh hari, saya ingin mereka menangis. Terima kasih.